Saat ini, di luar pesawat China Airlines, seberkas cahaya merah menyala tiba-tiba melintasi awan gelap, menerangi kabin yang gelap. Dan pesawat yang kehilangan keseimbangan dan jatuh tiba-tiba menjadi stabil. Apa yang sedang terjadi? Apakah pesawatnya sudah terkendali? Lampu merah apa tadi-tadi, itu muncul dari luar pesawat. Di dalam kabin, hampir 200 penumpang masih dalam kondisi shock. Saat ini, mereka diliputi keraguan tentang pesawat yang tiba-tiba stabil. Bahkan kapten dan wakil kapten di kokpit pun tercengang. Mereka telah meminta bantuan dari kendali utama dan memastikan bahwa sayap di kedua sisi pesawat telah hancur. Ia benar-benar kehilangan kekuatan dan kematian tidak bisa dihindari. Bahkan jika itu adalah laut dalam di bawahnya, jatuh dari ketinggian seperti itu tetap akan mengakibatkan kehancuran pesawat dan kematian. Namun kini, pesawat sebenarnya sudah stabil. Mungkinkah itu lampu merah tadi? Mungkinkah itu alien? Hati rekan kapten tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Alien apa? Saat ini, mereka masih punya waktu untuk bercanda. Kapten itu mengerutkan kening. Lampu alarm di kabin masih menyala. Jika bukan karena gaya luar, pesawat tidak akan mampu stabil di udara. Tapi untuk mengatakan bahwa alien itu terlalu lucu. Apakah alien harus luar biasa? Lalu apa yang terjadi? Rekan kapten memandang ke arah kapten. Bagaimanapun, dia percaya bahwa ini pasti pekerjaan alien. Kalau tidak, bagaimana fenomena ini bisa dijelaskan? Mungkinkah manusia super itu ada? Sama seperti di film-film Hollywood, ada seorang Superman yang membawa pesawat, tapi itu adalah sebuah film. Bagaimana bisa ada manusia super di dunia nyata? Saat semua penumpang di kabin dan kapten sedang kebingungan, seorang gadis kecil yang pemalu melepaskan sabuk pengaman dan berdiri di kursi. Itu Kaisar Kuning Suanyuan. Dia menyelamatkan kita. Aku melihat dengan mataku sendiri sepasang sayap tumbuh di punggungnya dan kemudian dia terbang. Gadis kecil itu berkata dengan serius, seolah khawatir orang lain tidak akan mempercayainya. Dia mengepalkan tangannya dan bersumpah, apa yang aku katakan semuanya benar. Jika ada kebohongan, aku anak anjing. Xiao Ying, jangan bicara omong kosong. Cepat duduk. Itu berbahaya. Sang ibu yang baru bangun tidur segera memeluk gadis kecil itu, khawatir pesawat kembali dalam bahaya. Tak seorang pun ingin mengalami pemandangan yang menggetarkan jiwa itu lagi. Tidak akan terjadi apa-apa. Kaisar Kuning Suanyuan akan menyelamatkan kita. Saya percaya itu karena dia tersenyum pada Xiao Ying. Gadis kecil itu sangat senang. Huh, kita hanya bisa menyerahkan segalanya pada takdir. Ada pun Kaisar Kuning dan Kaisar Suanyuan, itu hanyalah film. Gadis kecil itu mungkin ketakutan dan mulai berbicara omong kosong. Ya, mungkin pesawat sudah keluar dari bahaya dan terbang normal. Penumpang lainnya menganggup dalam diam. Ada pun Kaisar Kuning Suanyuan bersayap, itu hanyalah omong kosong seorang anak kecil. Bagaimana bisa ada hal aneh di dunia ini? He he. Banyak orang yang mencibir, tapi kata-kata ini diucapkan oleh gadis kecil itu, jadi tidak ada yang mengejeknya. Mereka telah hidup selama beberapa dekade dan memegang posisi tinggi. Apa yang belum mereka lihat? Mungkinkah mereka mempercayai omong kosong seorang gadis kecil? Itu terlalu konyol. Namun saat itu, suara kapten yang sedikit lantang terdengar dari pengeras suara. Penumpang yang terhormat, ini kapten yang berbicara. Pesawat, masih ragu apakah aman atau tidak. Namun, pesawat kami kini perlahan-lahan turun. Mengingat situasi saat ini, semua orang akan dapat kembali ke darat dengan selamat. Selain itu, sebagai kapten, saya memiliki kewajiban untuk memberitahu semua orang tentang situasi pesawat saat ini. Sayap di kedua sisi telah hancur, dan kami kehilangan semua tenaga. Sejujurnya, pesawat masih bisa stabil. Ini benar-benar melanggar hukum. Mungkin, Tuhan benar-benar menjaga kita. Semoga keberuntungan selalu menjagamu. Bip gelombang. Suara itu berhenti tiba-tiba, tetapi kabinnya begitu sunyi sehingga bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Mulut semua orang terbuka lebar sehingga sebutir telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Itu terlalu mengejutkan. Sayap pesawat hancur dan kehilangan tenaga. Tapi, ternyata turunnya begitu mulus dan perlahan. Mungkinkah Tuhan benar-benar menjaga mereka? Atau, apakah ini hanya mimpi? Ah! Seorang penumpang mencubit pahanya dan mengertakan gigi kesakitan. Ini bukan mimpi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Penumpang lain juga bingung. Beberapa penumpang memandang gadis kecil itu dengan ekspresi aneh. Mereka berpikir, mungkinkah yang dikatakan gadis kecil itu benar? Benarkah ada orang bersayap? Bukankah itu malaikat? Bukankah malaikat adalah antek Tuhan? Of! Mereka adalah anak-anak Tuhan. Tapi mereka semua orang Tionghoa, dan mereka percaya pada Taoisme. Apa hubungannya dengan agama Barat? Sementara penumpang di kabin kebingungan, di bagian bawah pesawat, Feng Hao berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatan lengan kanannya. Dia bisa menahan pesawat itu dan mencegahnya agar tidak hancur. Apalagi dia harus mengontrol kecepatan penerbangan. Jika ini adalah benua Tianwu, ketika dia masih berkultivasi, ini hanya masalah pemikiran saja. Tapi ini adalah bumi, dan dia hanya memiliki keterampilan tertinggi dari empat tubuh fisik yang besar. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyelamatkan 200 nyawa dan pesawat ini. Menyelamatkan orang jauh lebih sulit daripada membunuh orang. Oh tidak, itu kota di bawah. Feng Hao menatap bagian bawah tubuhnya dan segera mengutuk dalam hatinya. Pendaratan paksa di kota bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Bagi orang awam, ini terlalu mengejutkan. Apalagi mendarat di kota, kecelakaan apapun akan menjadi bencana dan memakan banyak korban jiwa. Wow! Pada saat yang sama, alarm pertahanan udara dikeluarkan di atas kota Shanghai. Radar bandara mendeteksi pendaratan paksa pesawat China Airlines. Mereka juga mengganti saluran dan menghubungi pesawat. Ketika mereka mengetahui ada 200 penumpang Tiongkok dan beberapa orang asing di dalam pesawat tersebut, apalagi sayap pesawat hancur dan kehilangan tenaga. Hal ini menimbulkan keributan besar di administrasi penerbangan sipil. Serangkaian perintah dikeluarkan, dan mereka mencoba memandu pesawat untuk mendarat. Namun pesawat kehilangan kendali. Bagaimana mereka dapat memandunya? Radar menunjukkan bahwa pesawat mendarat dengan mulus, dan kecepatan dipertahankan pada batas tertentu. Aneh sekali. Orang-orang dari administrasi penerbangan sipil melihat titik hijau di radar, dan gambar pesawat berhasil ditangkap. Saat ini, itu ditampilkan dengan jelas di layar lebar. Merasa. Tetapi ketika semua orang melihat situasi di layar, seluruh administrasi penerbangan sipil dan terminal bandara terdiam. Ya Tuhan, apa itu tadi? Ia memegang pesawat dengan satu tangan, dan sepasang sayap merah menyala mengepak di belakangnya. Tapi itu adalah manusia. Gambar diperbesar, dan wajah Feng Hao muncul di layar lebar. F. Cek, bukankah itu? Bukankah itu pemuda yang muncul dalam siaran langsung di televisi dan internet? Pahlawan perang para dewa kuno, Feng Hao. Ya, itu dia. Bukankah dia seharusnya berada di Tibet? Kenapa dia di Shanghai? Ya Tuhan. Legenda. Ini benar-benar legenda. Feng Hao mengatakan dalam siaran langsung bahwa itu adalah efek khusus dari kru filmnya. Mereka merekam adegan itu di Tibet. Artinya itu nyata. Orang ini benar-benar dewa. Administrasi penerbangan sipil dan terminal bandara gempar. Semua orang berbicara omong kosong, dan pikiran mereka linglung. Ini sungguh sulit dipercaya. Memang ada manusia super. Tidak, di Tiongkok, mereka akan menyebut Feng Hao sebagai dewa. Hubungi pemerintah kota, lokasi pendaratan telah dikonfirmasi. Di pusat olahraga Shanghai, evakuasi masa, tutup jalan, dan mulai tanggap darurat tingkat 1. Administrasi penerbangan sipil menghubungi pemerintah kota dan mengeluarkan peringatan. Sekaligus mengecek kondisi pesawat. Tentu saja, pandangan semua orang tertuju pada Feng Hao, tidak bisa menjauh. Lihat, ada pesawat jatuh dari langit. F-cek gelombang. F-cek, F-cek, sungguh. Lari. Di pusat olahraga Shanghai, sebuah kompetisi diadakan. Saat ini, semua orang ketakutan sampai kencing di celana. Pesawat di langit itu jelas adalah A-380 Raksasa. Jika jatuh, semua orang akan mati. Gila. Para penonton dan atlet di pusat olahraga tercengang. Mereka berteriak dengan gila-gilaan dan berlari ke segala arah. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Semua hal baik tidak pernah terjadi padaku. Semua masalah datang kepadaku. Feng Hao sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Sejak dia datang ke bumi, dia tinggal di Vila Zhang Yi bersama Xia Silan, Xiao Lei, dan Liu Xiaofei. Meskipun dia tidak peduli dengan masalah itu dan itu tidak bisa dianggap masalah, dia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang, itu bukan lagi masalah kecil. Karena identitas dan kekuasaannya telah terungkap ke publik. Ini berbeda. Efek kupu-kupu telah tiba. Akan sulit baginya untuk menjadi aktor dalam damai. Saat ini, pesawat sudah sangat dekat dengan tanah. Feng Hao juga bisa merasakan gravitasi di bumi meningkat. Berderak. Untuk menyesuaikan kekuatan lengannya, Feng Hao ceroboh dan menggunakan terlalu banyak tenaga. Tak disangka, bagian bawah pesawat pecah seperti kertas. Dan beban pesawat langsung menekan ke bawah. Seluruh tubuh Feng Hao didorong ke dalam kabin. Dalam sekejap, terjadi hembusan angin yang sangat besar. Namun, semua orang di kabin berada dalam kekacauan. Mereka menatap Feng Hao dengan heran, yang menabrak kabin. Duduklah dengan tenang. Jangan khawatir tentang apapun. Lupakan semua yang terjadi di sini, kata Feng Hao serius. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli betapa terkejutnya orang-orang ini. Ia hanya berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatannya agar pesawat tidak berada dalam bahaya lagi. Namun, gadis kecil di kabin itu begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia berkata dengan penuh semangat, Kakak Suanyuan, kamu di sini. Mem, duduklah dengan baik. Kakak akan ngobrol denganmu nanti. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Dia sangat familiar dengan suara gadis kecil itu. Teriakan minta tolongnya itulah yang membuatnya bertindak tanpa ragu-ragu. Mendengar percakapan antara Feng Hao dan gadis kecil itu, mata semua orang membelalak seperti kacang kenari. Seluruh tubuh mereka gemetar, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. 3082 Feng Hao mengangkat pesawat berbobot lebih dari 500 ton dengan satu tangan. Lebih penting lagi, seluruh tubuhnya masih terbang. Agak terlalu mengejutkan. Dia seperti seorang Superman di film yang mengenakan celana dalamnya di luar. Feng, Feng Hao, juara box office global Tiongkok dan aktor terbaik. Itu benar-benar dia. Ya Tuhan, apa aku sedang bermimpi? Apakah Tuhan seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Para penumpang di pesawat itu tercengang. Mereka tidak dapat menerima pemandangan ini. Seseorang sebenarnya bisa mengangkat pesawat yang beratnya lebih dari 500 ton. Mulut ibu gadis kecil itu terbuka lebar. Saat ini, dia tahu bahwa dia telah berbuat salah pada putrinya. Dia tidak menyangka hal itu benar. Kaisar kuning dalam film tersebut, Suanyuan, benar-benar telah menyelamatkan mereka. Jangan menatapku seperti itu. Sebaiknya kau merahasiakan apa yang terjadi hari ini. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Bibir Feng Hao melengkung membentuk senyuman. Semua orang merasa sangat rileks di bawah senyumannya. Seolah-olah mereka akan melayang. Ini adalah aktor terbaik, dewa dengan kekuatan super. Mereka sangat senang melihatnya tersenyum pada mereka. Para penumpang dengan refleks cepat mengangkat ponselnya dan mengambil gambar dari segala sudut. Mereka ingin mengabadikan wajah tampan Feng Hao di ponsel mereka. Begitu postingan tersebut diposting, langsung dibanjiri pujian dan komentar. Kesombongan mereka terpuaskan tidak seperti sebelumnya. Orang-orang dari bumi sungguh menarik. Mereka masih berminat untuk memposting di saat seperti ini. Feng Hao tersenyum pahit di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menghentikan mereka. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Selain itu, Feng Hao selalu menganggap dirinya sebagai pejalan kaki di bumi dan menganggap enteng segalanya. Apa yang dia lakukan seringkali bergantung pada suasana hatinya. Sama seperti misi penyelamatan ini, dia bisa saja mengabaikannya dan langsung membawa Jin Shin dan naga hitam kecil itu ke Gunung Hua untuk mengamati metode budidaya klan kuno di bumi. Namun, ketika dia mendengar teriakan minta tolong gadis kecil itu, penyebutan Kaisar Kuning, Suanyuan, dan lebih dari 200 orang Huaxia di pesawat, dia merasa kasihan kepada mereka. Pada saat yang sama, orang-orang yang berada di SH Sports Center dievakuasi. Polisi bersenjata, pemadam kebakaran, ambulans, pasukan khusus, dan pasukan khusus sudah ada. Mereka menunggu raksasa di udara melakukan pendaratan darurat. Reporter dari berbagai stasiun TV di seluruh negeri mengarahkan kameranya ke pesawat yang turun perlahan. Tuan rumah juga sangat emosional. Dia menggunakan kata-kata yang mengejutkan untuk menggambarkan keajaiban yang terjadi pada A380 dengan kegembiraan yang tiada taraf. Tidak, itu adalah sebuah keajaiban. Penonton yang terhormat, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kegembiraan di hati saya saat ini. Baru saja, Airbus yang menuju FG Paris ini disambar badai petir di ketinggian 10 ribu meter dan kehilangan tenaga. Semua orang di pesawat menghadapi ancaman kematian. Tapi sekarang, aktor terbaik di Tibet, Feng Hao, muncul secara ajaib. Dia menggunakan tangannya untuk mengangkat harapan lebih dari 200 keluarga. Dia memberi tahu kami tentang keberadaan Superman. Dia memberi tahu kami bahwa Tiongkok tidak hanya memiliki Sun Wukong yang legendaris, tetapi juga Feng Hao, Kaisar Kuning kami, Suanyuan. Kaisar, dan Suanyuan. Para wartawan sangat bersemangat. Bahkan penonton yang selama ini memperhatikan stasiun TV tersebut mengepalkan tangan mereka rat-rat, merasa sangat bersemangat dan sangat gugup. Mereka heboh karena ada Superman seperti Feng Hao di Tiongkok, dan ada keberadaan naga hitam, bukan hanya keberadaan pahlawan di MG Comics. Sekarang, Feng Hao adalah pahlawan mereka. Dia adalah pahlawan rakyat Huaxia. Orang-orang secara spontan mengatur diri, mengatupkan jari rat-rat, atau berdoa, berdoa agar semua orang di pesawat selamat. Mereka berdoa agar Feng Hao bisa menyelamatkan semua orang. Pesawat mendarat perlahan, namun orang hanya bisa melihat warna merah menyala melalui jendela pesawat. Mereka tidak bisa melihat wajah asli Feng Hao. Tapi semua orang tahu itu Feng Hao. Sayap merah menyala yang menakjubkan dari burung Vermillion telah menembus jauh ke dalam jiwa mereka. Tim medis, polisi bersenjata, pemadam kebakaran, semuanya siap. Pasukan khusus dan pasukan khusus, tanggapi krisis yang tiba-tiba. Pesawat itu hanya berada sekitar 100 meter di atas permukaan tanah. Komandan memberikan serangkaian perintah dan mengawasi pesawat melalui teropong militer. Kontrol sikap pesawat sangat baik. Feng, Feng Hao. Sekarang, atas nama komandan pemerintahan SH, saya akan membantu Anda membuat pesawat mendarat dengan lancar. Terima kasih. Suara komandan di darat terdengar dari pengeras suara di pesawat. Itu sangat dalam dan penuh kekuatan. Dia jelas merupakan perwira yang sangat cakep. Terlebih lagi, perkataan sang komandan dipenuhi dengan rasa hormat yang paling tulus dari seorang prajurit. Terima kasih. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang dari militer mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Rasanya sedikit luar biasa. Kemudian, pesawat secara bertahap semakin mendekati tanah. Badan pesawat yang besar membuat masyarakat awam semakin merasa tertindas. Sulit membayangkan seseorang bisa membawa pesawat sebesar itu. Jumlahnya lebih dari 500 ton. Menurut berat sebuah mobil kecil, itu adalah berat beberapa ratus tael sebuah mobil kecil. Yang terpenting, dia terbang di udara dan harus menjaga postur pesawat. Jumlah kekuatan yang dia gunakan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, orang-orang dari aliansi budidaya dan klan kuno, serta orang-orang dengan kemampuan khusus, semuanya merasakan betapa kuat dan menakutkannya Feng Hao. Seorang kultifator formasi inti tidak bisa melakukan ini. Bahkan seorang penggarap Nas Chen Sol tidak akan mampu mencapai level ini. Semua pembudidaya yang memahami sistem budidaya berada dalam keadaan sangat terkejut, karena Feng Hao terlihat terlalu mudah. Dia masih sangat muda sehingga mustahil baginya untuk memiliki kekuatan sekuat itu. Bahkan para jenius terbaik dari klan dan sekte kuno sebelum akhir dunia tidak dapat melakukan ini. Siapa dia? Pada saat ini, semua kultifator sibuk dengan pemikiran ini. Mereka sangat terkejut. Akhirnya, dengan bantuan komandan militer, Feng Hao mendaratkan pesawat dengan sempurna di tanah pusat olahraga. Itu tidak menimbulkan dampak apapun pada tanah. Penumpang di dalam pesawat juga merasa pesawat hanya bergerak sedikit, kemudian badan mereka terasa sangat stabil. Adapun Feng Hao, dia menarik sayap Vermillion Bird ke dalam tubuhnya. Pintu pesawat terbuka, semua kamera terfokus pada pintu, dan tim tanggap darurat siap menyelamatkan orang. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Feng Hao adalah orang pertama yang keluar dari pintu sambil menggendong gadis kecil itu. Dia tinggi, mengenakan pakaian kasual berwarna putih, dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Semua tentara, reporter, dan penonton di depan layar menahan napas saat menyaksikan keajaiban ini. Dia adalah aktor terbaik saat ini. Dia membuat film yang masuk tiga besar box office global, menjadi film pertama yang mencapainya di Tiongkok. Dia telah menunjukkan kekuatan yang melampaui orang biasa. Dia telah menggunakan tangannya untuk menyelamatkan lebih dari 200 nyawa dan lebih dari 200 keluarga. Dia seperti kaisar kuning suanyuan yang asli. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan sukunya dan menciptakan sejarah kejayaan milik umat manusia. Namanya Feng Hao, pria yang seperti angin. Gadis kecil, dengarkan ibu dan teruslah menjadi anak yang kuat di masa depan. Feng Hao memandangi lampu polisi yang berkedip-kedip, kamera para reporter, dan kilatan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan lembut menurunkan gadis kecil itu. Kemudian, dia mencubit hidungnya dan sayap Vermilion bertiba-tiba terbentang. Astaga! Saat angin kencang bertiup, lampu merah menyala melintasi langit pusat olahraga Shanghai, dan Feng Hao menghilang di depan pintu pesawat. Tidak ada yang tahu kemana Feng Hao pergi. Bahkan kamera stasiun televisi tidak dapat menangkap bayangannya. Adegan ini mengejutkan para ahli dari aliansi budidaya Huaxia, termasuk para ahli dari klan kuno, dan pikiran mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka masih meremehkan kekuatan Feng Hao. Ini benar-benar, melampaui pemahaman mereka. Harus dikatakan bahwa mereka juga adalah kultifator. Saat ini, bel pintu sebuah villa di Shanghai berbunyi. Xia Silan pergi untuk membuka pintu, tapi tidak ada jawaban. Gadis-gadis itu tercengang. Ketika mereka berbalik dan melihat pemuda berdiri di depan pintu, tubuh mereka gemetar. Setelah hening beberapa saat, mata mereka menjadi merah saat mereka menyambut Feng Hao dengan tangan terbuka. Mereka menangis karena bahagia. 3083 Feng, Feng Hao Xia Silan menghela nafas dan memeluk Feng Hao erat-erat, takut kehilangan dia lagi. Dalam dua hari terakhir, dia membasu wajahnya dengan air mata. Mengingat potongan-potongan Feng Hao, dia merasa semakin sulit untuk melepaskannya dari hatinya. Zhang Yi dan Xiao Lei, serta Liu Xiao Fei, yang bergegas karena siaran langsung, semua berdiri di sana dengan linglung, hati mereka sangat sakit. Kecintaan mereka terhadap Feng Hao tidak kalah dengan kasih sayang Xia Silan. Namun, Xia Silan mandiri, merawat putri baptisnya, dan ayahnya yang sakit parah, Xia Jiang He. Dia sedikit lebih dewasa dibandingkan teman-temannya. Kalau soal perasaan, dia juga tipe orang yang tidak mau melepaskannya. Oleh karena itu, setelah menembus lapisan kertas itu, dia juga cukup aktif. Meskipun Feng Hao juga menempati posisi yang sangat penting di hati mereka, sulit bagi mereka untuk mematahkan belenggu dunia sekuler dan secara terbuka merebut Feng Hao dari Xia Silan. Feng Hao, kamu benar-benar mengesankan. Kamu baru saja meninggalkan vila dan seluruh negeri mengetahuinya. Sekarang, kamu bahkan menyebabkan badai di seluruh kota Shanghai. Sutradara cantik Zhang Yi meninju lengan Feng Hao dengan tinjunya, menyelesaikan kecanggungan keindahan di ruang tamu. Duduk. Liu Xiao Fei dan Xiao Lei duduk di sofa dan memberi isyarat agar Feng Hao dan Xia Silan duduk bersama. Xia Silan tidak bodoh. Dia sangat jelas tentang kasih sayang yang dimiliki wanita cantik di vila ini terhadap Feng Hao. Dia tidak memiliki ide untuk memonopoli Feng Hao. Pada saat ini, dia bahkan mendorong Feng Hao ke sofa dan jatuh di tengah-tengah keindahan. Dia mendengus dan berkata, beraninya kamu meninggalkan kami wanita cantik tanpa pamit. Duduklah dan beri pelajaran. Liu Xiao Fei dan Xiao Lei dihadapkan pada pemandangan yang tiba-tiba ini, awalnya tercengang, dan kemudian wajah mereka memerah. Merasakan tubuh Feng Hao menempel di kulit mereka, napas mereka menjadi sedikit berat. Feng Hao juga tercengang. Dia memandang Xiao Lei dan yang lainnya dengan heran, merasa seolah-olah dia telah memasuki sarang serigala. Tentu saja hatinya terasa sangat hangat. Selama mereka berada di bumi, dia akan merasa sangat nyaman. Meski itu karena mereka mirip persis dengan istrinya, bukan itu alasannya. Bagaimanapun, Xiao Lei bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat bereaksi dan mendekatkan wajah cantiknya ke Feng Hao. Hanya berjarak satu kepalan tangan, dia mendengus pelan dan berkata, Hef, Xiao Lan benar. Kamu benar-benar berani melarikan diri tanpa izin. Apakah kamu sudah membayar sewanya? Sudahkah Anda membayar biaya yang memanjakan mata? Liu Xiao Fei mengumpulkan keberaniannya dan mencubit dagu Feng Hao. Dia berkata dengan bangga, Kamu tidak puas menjadi aktor terbaik. Kamu berkeliling memamerkan kemampuanmu. Aktris terbaik ini belum setuju, dan kamu berani bertindak sendiri. Di vila, beberapa wanita cantik mengubah ketidakpuasan di hati mereka dan kerinduan mereka terhadap Feng Hao menjadi pertanyaan, menyebabkan Feng Hao sakit kepala. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak mengetahui apa yang mereka pikirkan? Senyuman jahat muncul di wajahnya saat dia menarik sia silan dan Zhang Yi ke sisinya. Dia mengaktifkan mode flirtingnya dan tersenyum, Kalian punya banyak pertanyaan, Bagaimana aku harus menjawabnya? Satu persatu. Ah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Zhang Yi terkejut. Wajahnya semerah buah persik matang. Mencium aroma tubuhnya dan merasakan sikap Zhang Yi, serta ketidakdewasaan unik seorang gadis muda, Feng Hao tidak tahan lagi. Tampaknya setelah bertransmigrasi ke bumi, dia tidak hanya kehilangan budidayanya, bahkan ketahanannya terhadap godaan pun menurun. Eh, tubuh halus Zhang Yi bergetar. Kemudian, Xiao Lei dan yang lainnya juga terkejut. Reaksi Feng Hao adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Sepertinya, Feng Hao adalah orang pertama yang memukul pantat kecilnya. Ah iya, apa yang aku pikirkan? Saya sangat malu. Wajah Zhang Yi yang gila kerja menjadi semakin merah. Dia tampak malu dan marah. Feng Hao menepuk pantatnya lagi dan berkata, apakah kamu tidak menanyaiku? Huff, sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu? Anda sudah menekan saya. Aku tidak, ah. Zhang Yi baru saja hendak membantah ketika pantatnya ditampar lagi oleh Feng Hao. Saat ini, dia merasa malu dan marah. Dia hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Ini sudah berakhir. Saya tidak bisa menghadapi siapapun lagi. Feng Hao, kamu mesum, Xiao Lei berdiri dari pangkuan Feng Hao dan meletakkan tangannya di pinggul seolah dia sedang mengutuk. Ah, beraninya kau menyebutku mesum. Jika aku lemah, bukankah aku akan dimakan olehmu? Memukul. Ini terlalu banyak. Memukul. Lain kali kamu menyebutku mesum, itu tidak akan semudah memukul pantatmu. Memukul. Feng Hao menamparkan pantat kecil Xiao Lei setiap kali dia mengatakan ini. Air mata yang terakhir jatuh. Bu Hao, belum pernah ada yang memukul pantatku sebelumnya. Feng Hao, aku membencimu. Menamparkan, membenciku. Sepertinya Anda belum merasa cukup. Feng Hao menamparnya lagi. Ah, aku tidak membencimu lagi. Feng Hao, tolong lepaskan aku. Xiao Lei memohon belas kasihan. Dia benar-benar takut Feng Hao akan terus menamparnya. Dia ingin melepaskan diri, tetapi tubuhnya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Bahkan, dia merasa sangat bahagia di hatinya. Wajah Xia Silan dipenuhi dengan kecemburuan, tetapi anehnya, dia menemukan bahwa dia tidak cemburu pada Xiao Lei, Zhang Yi, dan Liu Xiao Fei, yang dekat dengan Feng Hao. Sebaliknya, dia merasa sangat bahagia. Benar sekali, bagaimana mungkin dia satu-satunya yang menyukai pria luar biasa seperti itu. Atau lebih tepatnya, pria seperti Feng Hao tidak bisa hanya memiliki dia sebagai wanita di sisinya. Mungkin, selama Feng Hao menyimpannya di dalam hatinya, itu sudah cukup. Pada akhirnya, Feng Hao awalnya ingin menamparkan pantat Liu Xiao Fei, tetapi ketika dia melihat penampilan menyedihkan Liu Xiao Fei, dia tidak bisa melakukannya sejenak. Aku, Liu Xiao Fei ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia mengerutkan bibirnya dan memikirkan adegan dengan Feng Hao dalam film Perang Para Dewa Kuno. Sambil tersipu, dia berpikir dalam hatinya, kalau saja itu semua benar. Memukul. Pada akhirnya, Feng Hao masih bergerak. Tidak ada cara lain, dia tidak tahan untuk bahagia. Tidak, dia tidak tahan melihat penampilan menyedihkan Liu Xiao Fei, jadi dia menamparkan pantat Liu Xiao Fei. Liu Xiao Fei tidak menduganya dan tidak mengelak. Meskipun dia merasakan kepuasan yang luar biasa di hatinya, dia juga sangat pemalu. Aku tidak menanyaimu, Feng Hao, kamu keterlaluan. Hati-hati, Xiao Lan akan memberimu pelajaran nanti. Saya tidak melihat apapun. Siapa yang meminta Anda mempertanyakan Feng Hao? Anda pantas dipukuli. Hahaha gelombang, Xiao Silan menutup mulutnya dan tertawa. Yah, Xiao Silan, kamu benar-benar membantu serangan mesum ini. Memukul. Ah, Feng Hao, aku akan membunuhmu orang mesum besar, itu menyakitkan. Memukul. Siapa yang ingin kamu bunuh? Anda sedang mencari pemukulan, bukan? Hiks-hiks, aku tidak berani. Seketika, di vila, Feng Hao dengan penuh kebencian memberikan pelajaran kepada wanita cantik yang menanyainya dan menyalahkannya karena menyebabkan dampak besar di Huaxia. Pada akhirnya, dia akhirnya berdiri dengan puas dan berkata sambil tersenyum, melihat ini pelanggaran pertamamu, saudara tampan ini akan memberimu hukuman kecil. Akan ada waktu berikutnya, haf-haf. Feng Hao sengaja berkata dengan galak, namun dengan wajah tampannya, selama dia tidak memiliki aura yang garang, dia tidak terlihat galak sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki persona yang berbeda. Saya tidak berani, saya tidak berani. Namun, si cantik benar-benar merasa dirugikan. Sebelumnya, Feng Hao pergi tanpa pamit, tapi kali ini ketika dia kembali, kepribadiannya sepertinya telah berubah. Dia menjadi, lebih seperti pria normal, asteris-asteris, nakal. Saat mereka memikirkannya, wajah cantik para wanita cantik itu menjadi semakin merah. Huaxia sudah berbeda dari sebelumnya. Di mana-mana bisa penuh bahaya. Kalian yang paling dekat denganku, aku khawatir seseorang dengan motif tersembunyi akan mengincarmu. Baru saja, meskipun aku menyinggungmu, kamu sudah memiliki jejak kekuatan asliku di tubuhmu. Itu bisa membuatmu kebal terhadap racun, dan bahkan bisa menahan luka yang fatal. Dalam periode waktu ini, saya akan melakukan perjalanan keliling pegunungan yang terkenal dan sepenuhnya memahami metode budidaya bumi. Kalian, jaga dirimu. Tunggu aku kembali. Feng Hao memperhatikan Xiao Lei, Xia Silan, dan Liu Xiaofei secara mendalam. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan istrinya di benua langit bela diri. Jejak kengganan muncul di kedalaman matanya. Namun, pada akhirnya, Feng Hao berbalik dan pergi. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya merah menyala dan menghilang di bawah langit malam kotasi. Kali ini, dia kembali ke kotasi, khawatir seseorang dengan motif tersembunyi akan menemukan Zhang Yi dan yang lainnya melalui perusahaan produksi film tersebut. Oleh karena itu, dia harus kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Baru saja, sepertinya dia memanfaatkan Xiao Lei dan yang lainnya, namun kenyataannya, dia telah menggunakan sedikit kekuatan aslinya untuk membantu mereka membuka pintu kultivasi, dan juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di dalam depan orang-orang biasa. Pada saat yang sama, jika mereka dalam bahaya, dia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Ini adalah perasaannya terhadap Xiao Lei dan yang lainnya. 3084 Jangan Pergi, Feng Hao Gelombang Feng Hao, Jangan Pergi, Jangan Tinggalkan Kami, Kumohon. Penglihatan Xia Silan dan yang lainnya mulai kabur. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk melihat sosok di depan mereka, Feng Hao tidak berhenti. Aku akan segera kembali. Feng Hao tidak tahan untuk pergi, tetapi mengingat faktor lain, dia harus pergi sekarang. Setelah meninggalkan vila, Feng Hao memanfaatkan malam itu untuk berlari di antara gedung-gedung tinggi. Saat dia muncul di puncak menara Jin Mao, gedung tertinggi ketiga di Shanghai, dia langsung melompat ke udara. Saat tubuhnya turun, sepasang sayap burung vermilion merah menyala mengembun di belakangnya. Astaga! Feng Hao seperti sambaran petir di malam yang gelap, melesat melintasi langit malam Shanghai, langsung menuju Gunung Hua. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di bumi, Feng Hao memiliki pemahaman mendalam tentang gunung dan sungai terkenal di Tiongkok dari internet dan secara kasar mengetahui lokasi spesifiknya. Dia pernah bertanya-tanya apakah gunung dan sungai terkenal yang telah diwariskan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ini telah menghasilkan pembudidaya yang kuat di masa lalu. Sekarang, hasilnya sudah jelas. Memang ada pembudidaya di pegunungan ini dan mereka disebut klan budidaya kuno. Sekarang, Feng Hao ingin pergi ke klan kuno ini dan menjelajahi jalur kultivasi di Tiongkok. Siapa tahu, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Pada dasarnya, setiap planet budidaya memiliki metode budidaya uniknya masing-masing, dan semuanya memiliki peradaban cemerlang di masa lalu. Aku ingin tahu apakah bola kecil telah pergi ke Gunung Hua. Saat Feng Hao terbang melintasi awan, pikirannya memikirkan tentang bola dewa binatang. Feng Hao tidak terlalu peduli dengan streamer online yang secara tidak sengaja mengekspos putri mereka ke publik. Namun, dia sedikit khawatir dengan bola. Semakin lama dia tinggal di bumi, semakin tidak tahan bola tersebut terhadap hal-hal baru. Jika digunakan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, itu akan menjadi bencana. Ia tak meragukan kemampuan bola untuk menghancurkan dunia. Aku terlalu memikirkannya. Orang ini lebih pintar dari siapapun. Feng Hao bergumam dengan suara rendah, senyum pahit di wajahnya. Sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan bola. Gunung Hua, puncak barat Provinsi SX, diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun. Itu memiliki sejarah panjang dan dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban Tiongkok. Ia juga dikenal sebagai akar Tiongkok. Feng Hao telah mencari informasi tentang Gunung Hua di internet dan mengetahui bahwa itu adalah tanah suci Sekte Kuan Zen Tiongkok. Masyarakat bahkan memuja Gunung Hua sebagai Dewa, Dewa Gunung Hua. Saat Feng Hao tiba di kaki Gunung Hua, hari sudah tengah malam. Dia menemukan hotel secara acak dan check-in dengan kartu identitas yang dia dapatkan dari Xiao Lei melalui saluran khusus. Resepsionis di hotel adalah seorang wanita cantik yang sangat tampan dengan kulit putih dan standar tinggi. Dia bahkan tidak memperdulikan tamu yang ingin memesan kamar. Namun, sejak dia melihat Feng Hao, wajahnya memerah, dan matanya mengembara, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia, kenapa dia begitu menarik bagiku? Aku pernah melihat orang yang lebih tampan darinya, tapi aku tidak pernah begitu memedulikan siapapun. Hati gadis kecil itu dipenuhi keraguan. Faktanya, dia bukanlah orang biasa. Dia adalah murid biasa dari salah satu dari banyak keluarga budidaya di wilayah Gunung Hua. Dia diatur untuk mengelola hotel keluarga di kawasan wisata Gunung Hua. Oleh karena itu, sebenarnya, dia adalah seorang kultifator. Meskipun dia selalu terjebak di tahap foundation building, dia pada dasarnya bisa menyapu bersih siapapun di dunia sekuler. Namun, karena aturan klan yang keras, dia tidak diizinkan menunjukkan kekuatannya sebagai seorang kultifator di depan orang biasa. Namun sebagai seorang kultifator, hampir tidak ada orang biasa yang bisa menarik perhatiannya. Sampai hari ini, ketika Feng Hao muncul, dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menghilangkan bayangannya di pikirannya. Feng Hao, Feng Hao, nama ini sangat familiar, wanita itu bergumam dengan suara rendah. Sepertinya dia pernah melihat nama ini di suatu tempat sebelumnya, tapi dia tidak ingat di mana. Setelah meninggalkan kota dan tiba di pegunungan terkenal ini, saya menyadari bahwa ini adalah tempat sebenarnya di mana para penggarap berkumpul. Resepsionis sebuah hotel sebenarnya penuh dengan para penggarap. Di dalam kamar, Feng Hao juga sangat terkejut. Sejak dia memasuki hotel dan menatap mata wanita di meja depan, dia dapat memastikan bahwa wanita tersebut adalah seorang kultifator dari bumi. Meskipun budidayanya tidak tinggi, di bumi, di mana kebanyakan orang adalah orang biasa, kekuatan ini sudah sangat menakutkan. Mencicip gelombang-gelombang. Saat Feng Hao keluar dari kamar mandi dan mengenakan handuk mandi, berniat membaca berita saat ini, dia mendengar suara mobil mengerem di luar hotel. Dengan sedikit keraguan, Feng Hao melihat melalui tirai dan melihat seorang pemuda tampan keluar dari Mercedes-Benz S350 hitam. Dia tampak sedikit gugup saat dia langsung menuju lobi hotel. Seorang kultifator. Feng Hao diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat dua petani di hotel kecil di kaki Gunung Hua ini hanya dalam waktu setengah jam. Cheng Cheng, sesepu memberitahuku bahwa setelah persidangan, setiap orang harus segera kembali ke keluarga masing-masing. Selama periode ini, semua bisnis akan diserahkan kepada orang-orang biasa di dunia sekuler untuk dikelola. Pemuda yang turun dari Mercedes-Benz hendak menarik keluar wanita di meja depan. Zhou Kun, lepaskan aku. Apakah aku begitu mengenalmu? Wanita bernama Cheng Cheng itu dengan paksa menepis tangan pemuda tampan itu. Dia tampak marah. Itu karena keluargamu ingin kamu pergi. Keluargaku tidak meminta kami kembali. Saat dia melihat Zhou Kun, Cheng Cheng tidak bisa menyembunyikan rasa jijik di matanya. Seseorang yang telah mencemarkan Tuhan tahu berapa banyak gadis di dunia sekuler yang sebenarnya menginginkan dia menjadi rekan kultifasinya. Lelucon yang luar biasa. Kali ini dampaknya terlalu besar. Apa kamu belum melihat beritanya? Jejak kekejaman muncul di mata Zhou Kun, tapi itu hanya sekejap. Berita apa? Cheng Cheng tercengang. Akhir-akhir ini, dia sama sekali tidak memperhatikan berita. Sebaliknya, ia malah kecanduan membaca novel, terutama novel 17K, Wu Ni. Dia tidak bisa berhenti membacanya. Karakter utama, perjalanan kultifasi Feng Hao bisa dikatakan sangat sulit. Namun, dia tidak takut akan kesulitan dan kesulitan. Pada akhirnya, dengan kerja kerasnya sendiri, ia menciptakan prestasi luar biasa yang menjadi miliknya di benua langit bela diri. Seorang pria bernama Feng Hao mengungkap identitasnya sebagai seorang kultifator dalam siaran langsung berita. Sekarang, dunia luar telah berubah. Semua orang mengatakan bahwa mereka akan mencari kultifator di pegunungan terkenal dan sungai besar untuk masuk ke dalam sekte surgawi. Zhou Kun menekan amarah di hatinya dan memberitahu Cheng Cheng tentang masalah tersebut. Hah, Feng Hao. Saat itulah Cheng Cheng menyadari mengapa dia menganggap nama Feng Hao familiar. Ternyata dia punya nama yang sama dengan toko utama di novel, Wu Ni. Melihat jejak emosi di mata Cheng Cheng, hati Zhou Kun dipenuhi dengan kemarahan yang tidak diketahui. Dia adalah jenius budidaya keluarga Zhou. Dia mengendalikan bisnis bernilai miliaran di dunia sekuler. Banyak selebritis dan pelacur ingin dimanjakan olehnya. Bahkan di keluarga Cheng Cheng, dia telah tidur dengan banyak gadis. Hanya Cheng Cheng ini, dia tidak bisa menaklukkannya bagaimanapun caranya. Jika bukan karena identitas khusus Cheng Cheng, dia akan memaksakan diri padanya. Biarkan aku melihat beritanya gelombang. Cheng Cheng berjalan ke meja depan dan membuka halaman web. Benar saja, seluruh situs web melaporkan berita tentang para petani. Segala macam video resmi dan video pendek yang diambil bersama orang-orang memenuhi berbagai bagian. Namun, ketika Cheng Cheng melihat Feng Hao muncul di depan kamera, dia menutup mulutnya karena terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia, dia ada di hotel. Dia datang ke Gunung Hua. Apakah ini benar-benar karena metode budidaya keluarga Jin Kuno? Tapi aku tidak melihat Jin Xin. Cheng Cheng tiba-tiba merasa otaknya tidak cukup untuk memproses informasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa aktor terbaik, Feng Hao, yang menjadi populer dengan film dan siaran langsungnya di Tiongkok, sebenarnya ada di hotel keluarganya. Pantas saja dia tidak bisa menghilangkan bayangan pria itu di benaknya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih kuat darinya. Dia adalah eksistensi yang bahkan tujuh tetua dari klan budidaya Kuno tidak berdaya melawannya. Dia adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan kecelakaan udara dan lebih dari 200 keluarga dari tragedi. 3085 Cheng Cheng, ada apa? Zhou Kun mendekati meja depan. Dia merasa reaksi Cheng Cheng sedikit tidak normal, seolah dia mengetahui sesuatu. Ti tidak ada apa-apa, Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Nalurinya memberitahunya bahwa dia tidak bisa memberitahu Zhou Kun tentang keberadaan Feng Hao di hotel. Zhou Kun adalah orang yang licik. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin bahkan akan membiarkan orang tua aneh dari klan Zhou keluar untuk mengklaim pujian. Jika itu terjadi, Feng Hao mungkin dalam bahaya. Cheng Cheng tidak ingin terjadi apa-apa pada Feng Hao. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan lebih dari 200 nyawa. Dia bukanlah seorang kultifator jahat yang membunuh orang tak berdosa. Meskipun dia tahu bahwa Feng Hao sangat kuat dari video dan berita, orang tua aneh dari klan Zhou juga tidak lemah. Apakah itu benar-benar tidak ada apa-apanya? Cheng Cheng, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tidakkah kamu merasa tidak enak menahannya? Zhou Kun dengan sengaja membimbingnya dan bahkan menggunakan beberapa teknik kultifasi untuk membuatnya mengatakan kebenaran. Ini adalah teknik kecil yang berhubungan dengan pikiran. Zhou Kun, kakamu bajingan. Cheng Cheng linglung. Sosok Feng Hao muncul di benaknya. Dia segera tahu apa yang sedang dilakukan Zhou Kun. Dia ingin dia mengatakan yang sebenarnya. Segera, pikirannya terbimbing, dan matanya kabur. Feng, apakah ini cara seorang pria sejati? Sebelum Cheng Cheng selesai, sebuah teriakan datang dari tangga hotel dan membangunkannya. Zhou Kun gagal memikat Feng Hao, dan dia mengalami pukulan berat di tempat tidur. Sosoknya dengan cepat mundur dua langkah, dan matanya bersinar saat dia menatap Feng Hao. Feng Hao, kamu benar-benar datang ke Gunung Hua. Zhou Kun menoleh untuk melihat ke arah Cheng Cheng dan berkata dengan tegas, Cheng Cheng, kamu benar-benar hebat. Beraninya kamu menyembunyikan hal seperti itu dari kami. Tunggu saja hukuman dari klan budidaya kuno Gunung Hua. Keluarga Chengmu akan melakukannya dihukum. Zhou Kun mengeluarkan jimat dari lengan bajunya dan menamparnya di pahanya. Dengan kilatan cahaya, dia berubah menjadi bayangan dan lari dari hotel. Apa itu? Jimat, saya tidak menyangka akan memiliki efek ajaib. Ini bahkan lebih cepat dari Azure Dragon milikku. Kecepatan ini bahkan menyebabkan Feng Hao terkejut, tapi dia tidak mengejar. Ini tidak berarti membiarkan harimau kembali ke Gunung, juga tidak memukul rumput untuk mengagetkan ular. Itu karena di mata Feng Hao, Zhou Kun ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai harimau. Bagaimana dia bisa membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan? Satu-satunya hal yang dia minati adalah teknik budidaya abadi dari klan budidaya kuno ini. Namun, Gunung Hua sangat besar. Di mana dia akan menemukan markas klan budidaya kuno? Jelas sekali, Zhou Kun adalah pilihan yang baik. Oleh karena itu, Feng Hao telah meninggalkan bekas di tubuhnya. Kemanapun dia pergi, Feng Hao akan tahu segalanya. Feng Hao. Cheng Cheng memandang Feng Hao, dan ada sedikit keheningan di mata indahnya. Dia masih terlalu muda, bahkan lebih muda dari yang diberitakan. Sulit membayangkan pemuda seperti itu bisa tumbuh sampai pada titik di mana bahkan para tetua klan kuno pun tidak berdaya melawannya. Mungkinkah dia memiliki akar abadi yang jarang terlihat dalam seribu tahun? Apa? Feng Hao baru saja hendak naik ke atas ketika dia mendengar suara Cheng Cheng. Dia berhenti dan menatapnya. Kamu adalah Suanyuan, kaisar kuning dari film Perang Kuno. Kamu juga yang menyebabkan insiden SH. Cheng Cheng sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa begitu dekat dengan Feng Hao. Dia tidak tergila-gila, tapi Feng Hao memiliki persona yang tak tertahankan. Rasanya seperti, setiap orang memiliki pangeran tampan di hatinya. Kamu sudah melihat beritanya. Apakah kamu masih perlu meragukannya? Aku akan menginap di hotelmu malam ini. Saya akan berangkat besok. Feng Hao tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Cheng Cheng. Dia tahu betul cahaya di matanya. Dia telah melihatnya di mata Xia Silan, Zhang Yi, dan Xiao Lei. Cheng Cheng mengangguk. Oke, aku juga tidak akan tidur malam ini. Aku akan menjagamu. Si brengsek Zhou kun itu pasti sudah kembali untuk melaporkan beritanya. Kamu harus berhati-hati terhadap leluhur klan Zhou. Dia sangat kuat. Sangat kuat. Feng Hao sedikit penasaran. Ya, ketika saya masih sangat muda, saya pernah mendengar tentang perbuatan leluhur klan Zhou. Terjadilah pertempuran yang sebanding dengan bom nuklir. Itu menyebabkan banjir besar dan seluruh wilayah selatan terendam banjir. Cheng Cheng masih memiliki ketakutan. Tahun itu, banyak orang biasa terbunuh dan kehilangan tempat tinggal. Negara mengalami kerugian besar. Meskipun klan Zhou memberikan kompensasi, negara mengancam mereka dengan senjata canggih. Nenek moyang klan Zhou harus mengasingkan diri selama 100 tahun. Nenek moyang klan Zhou ini benar-benar kejam. Ketika Feng Hao mendengar tentang konsekuensi pertempuran leluhur klan Zhou, ada sedikit niat membunuh di antara alisnya. Sebelumnya, saat berada di Gunung Everest, Xiao Hei hampir menimbulkan bencana. Untungnya, hal itu dihentikan tepat waktu. Dia tahu betul bahwa jika terjadi longsoran salju dan semua es serta salju di pegunungan mencair, konsekuensinya mungkin tidak kalah dengan pertempuran leluhur klan Zhou. Salju akan membanjiri seluruh daerah dataran rendah. Ya, sangat kejam. Itu sebabnya di Gunung Hua, klan Zhou adalah penguasa. Klan budidaya kuno lainnya semuanya mengikuti klan Zhou. Zhou kun tadi adalah cicit dari orang yang kejam itu. Saya mendengarnya dia adalah monster tua yang telah hidup selama hampir seribu tahun. Cheng Cheng sangat berani menyebut leluhur klan Zhou sebagai monster tua. Seribu tahun. Lumayan, Feng Hao juga kaget. Seorang kultifator yang bisa hidup lebih dari seribu tahun juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di benua Tianwu. Mengenai hal ini, Feng Hao tidak lagi meremehkannya. Dia menduga bahwa dia mungkin hanya mengungkap puncak gunung es dunia budidaya Huaxia. Tentu saja, hal ini juga memperdalam minatnya terhadap teknik budidaya klan budidaya kuno. Setelah itu, Feng Hao pergi dan kembali ke kamar hotel. Cheng Cheng sedikit kecewa, tapi dia sangat pandai dalam mengatur diri sendiri. Dia tersenyum dan memindahkan kursi ke luar pintu hotel. Dia menyaksikan bintang-bintang bergerak dan pada saat yang sama mengawasi Feng Hao. Gadis bodoh ini. Feng Hao melihat semuanya dengan jelas di ruangan itu. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Area dalam radius 5 km dari hotel berada dalam jangkauan akal sehatnya. Apa yang disebut pengawasan Cheng Cheng sama sekali tidak berguna. Feng Hao menutup tirai dan berbaring di tempat tidur. Saat itu sudah larut malam, dan semuanya sunyi. Saat ini, hari sudah hampir subuh. Tiba-tiba, Feng Hao, yang matanya terpejam, membuka matanya. Dalam kesadaran ilahi, ada aura yang berbeda dari para penggarap lain yang mendekati hotel. Menarik. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Dia bergumam pelan, aku akan mulai denganmu. Astaga. Feng Hao menunjukkan kecepatan naga biru, menggulung bayangannya, dan meninggalkan hotel. Adapun Cheng Cheng, dia juga terbangun oleh angin kencang yang disebabkan oleh kepergian Feng Hao. Dia naik ke atas dan melihat pintu kamar Feng Hao terbuka. Dia segera menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mengejarnya. 3086. Sombong sekali. Dia benar-benar menyerahkan dirinya ke depan pintu rumahku. Di malam yang gelap, sesosok tubuh berlari dari hutan menuju kaki Gunung Hua. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dia terbang di udara, menampilkan teknik yang sangat kuat. Jika orang biasa melihat ini, mereka akan terkejut. Mereka akan mengira bahwa seorang ahli seni bela diri telah muncul. Di bawah sinar bulan yang redup, wajah siluet itu terlihat. Itu adalah wajah seorang pria parubaya. Dia membawa pedang di punggungnya dan memiliki tatapan arogan di matanya. Seorang junior yang bodoh mengungkapkan kemampuannya sebagai seorang kultifator di depan orang-orang biasa. Dia akan diburu oleh para kultifator di mana-mana. Namun, dia berani mendaki Gunung Hua. Meminta teknik budidaya abadi. Cukup sombong sampai ekstrim. Patriark tidak perlu melakukan apapun. Saya, Zhou Boyun, cukup untuk membunuhnya ribuan kali. Ekspresi pria parubaya itu dingin. Saat dia terbang di udara dan bergumam pada dirinya sendiri, niat membunuh muncul di antara alisnya. Suhu di sekitar sepertinya turun beberapa derajat. Jelas sekali, dia adalah seorang kultifator dari keluarga Zhou. Apalagi tingkat budidayanya tidak rendah. Pada saat yang sama, Feng Hao sudah keluar dari hotel. Dia berhenti di jalur pegunungan dekat hutan, berencana mencegat pria di sana. Patriark Zhou, itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Feng Hao bingung. Dia melihat ke ujung jalan. Di sana, sesosok tubuh terbang di udara. Niat membunuh muncul di antara alisnya. Suara burung, binatang, dan serangga di sekitar menjadi sunyi. Hmm, orang biasa. Dia melihatku di jalur kuno gunung Hua pada larut malam. Sepertinya aku hanya bisa membunuhnya dan melemparkannya dari tebing. Besok, berita akan memberitakan bahwa seseorang jatuh dari tebing. Zhou Boyun melihat Feng Hao tetapi tidak merasakan riak energi spiritual apapun yang dimiliki seorang kultifator. Adik, ini sudah larut malam. Apakah kamu tidak kembali untuk menyaksikan matahari terbit? Zhou Boyun tidak langsung membunuhnya. Dia mendekati Feng Hao dengan tatapan dingin. Tangannya memegang segel pedang, siap membunuh kapan saja. Feng Hao tersenyum polos. Dia menatap pedang spiritual di punggung Zhou Boyun dan berkata, Paman, kamu juga tidak kembali, kan? Saya mendengar bahwa ada makhluk abadi di Gunung Hua. Itu dilaporkan di berita. Saya berencana datang ke sini untuk mencari peluang abadi. Lihatlah pedang di punggungmu. Pedang itu dipenuhi dengan aura kuno. Paman, apakah kamu seorang kultifator abadi? Itu hebat. Paman, menurut Anda apakah saya memiliki kebijaksanaan untuk berkultifasi bersama Anda? Feng Hao memiliki kemampuan belajar yang kuat, dan kemampuan beradaptasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia telah belajar banyak keterampilan bermain peran di internet. Saat ini, dia tidak lebih dari orang biasa yang datang ke Gunung Hua untuk mengejar peluang jalan surgawi karena dia telah melihat beritanya. Kamu melihatnya? Zhou Boyun menatap Feng Hao. Apa yang Anda lihat? Feng Hao bingung. Kemudian, dia maju selangkah dan mengulurkan tangannya. Tanpa fluktuasi kekuatan spiritual apapun, dia langsung meraih pedang roh di punggung Zhou Boyun. Huff, manusia biasa berani menyentuh pedang roh dao abadi. Kamu mendekati kematian. Zhou Boyun mendengus dingin di dalam hatinya. Pedang di punggungnya telah diturunkan selama lebih dari 300 tahun. Itu adalah pedang roh yang dianugerahkan Kaisar Kangki kepada Nenek Moyang Zhou pada masa pemerintahannya. Hanya para penggarap yang bisa menyentuhnya. Orang biasa akan mati jika menyentuhnya. Itu bagus juga. Dia tidak harus melakukannya sendiri. Feng Hao tidak menemui hambatan apapun. Dia mengeluarkan pedang roh di punggung Zhou Boyun dan dengan santai mengayunkannya beberapa kali. Dua bunga pedang yang indah muncul di udara. Ini, Zhou Boyun terkejut. Ini adalah pedang roh dari seorang kultifator abadi. Isinya kekuatan spiritual yang tak terbatas. Orang-orang biasa dan kultifator yang baru saja memasuki sekte tersebut semuanya akan terbunuh oleh ketajaman pedang. Dari mana asal anak ini? Dia benar-benar berhasil tidak mati setelah mengambil pedang roh dan bahkan menghunus dua bunga pedang. Dentang. Feng Hao memegang gagang pedang di satu tangan dan menjepit ujung pedang dengan tangan lainnya. Dengan sedikit kekuatan, pedang roh itu pecah menjadi dua dengan suara retakan. Gelombang kekuatan spiritual murni melanda dalam sekejap. Pepohonan di hutan miring dan kulitnya tumbang. Cabang-cabangnya patah seolah-olah baru saja mengalami badai. Zhou Boyun terluka akibat dampak kekuatan spiritual ini. Dia mundur tiga sampai empat langkah dan muntah darah. Paman, kamu baik-baik saja. Tapi pedangmu ini benar-benar tidak bagus. Kelihatannya sangat indah, tapi patah dengan satu cubitan. Seharusnya itu palsu yang harganya puluhan dolar, bukan? Feng Hao memandang Zhou Boyun dengan serius dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Kamu adalah Feng Hao. Zhou Boyun sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur, mengguncang hutan dan bergema di pegunungan Gunung Hua. Sekelompok murid yang bergegas ke belakang Zhou Boyun semuanya terkejut ketika mereka mendengar Junior Zhou Boyun. Feng, Feng Hao datang untuk bertarung. Mati. Zhou Boyun meraung dengan marah. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Dia siap bertarung sampai mati dengan Feng Hao. Dia merasa terhina. Feng Hao berpura-pura lemah. Biarpun dia mematahkan pedang rohnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Bang, bang. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Tangannya dikelilingi oleh kekuatan spiritual. Setiap pukulan seberat seribu pound dan penuh kekuatan. Tanpa pedang roh, dia hanya bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Untungnya, klan Zhou memiliki banyak mantra yang dapat digunakan untuk serangan jarak jauh dan jarak dekat. Sayangnya, perbedaan tingkat kultivasi antara dirinya dan Feng Hao seperti langit dan bumi. Feng Hao dengan santai menghindari beberapa serangannya, menggelengkan kepalanya, dan meninjunya, membuatnya terbang ke udara. Dia menabrak batu besar di samping jalan kuno. Semua tulang di tubuhnya patah, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Kamu masih sangat muda. Tidak ada alasan bagimu untuk menjadi begitu kuat. Jin Xin memiliki akar roh yang hanya muncul setiap beberapa ratus tahun sekali, tetapi dia tidak sekuat kamu. Zhou boyun batuk seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Tubuhnya tertanam di batu besar. Setelah tulangnya patah, dia tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa menunggu kematian. Di kejauhan, para murid klan Zhou yang bergegas melihat pemandangan ini. Rambut mereka berdiri tegak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhou boyun tidak dapat menerima pukulan dari Feng Hao dan dihantam ke dalam celah batu. Mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Apakah dia monster tua inti emas atau jiwa yang baru lahir? Dia membuat takut saudara tampan ini sampai mati. Seorang murid klan Zhou merinding di sekujur tubuhnya. Dia sangat ketakutan hingga gemetar. Gol, dia sangat kuat. Dia membunuh Elder Zhou dengan satu pukulan. Murid Zhou klan lainnya menyekak keringat di dahinya. Tidak ada yang berani maju. Mereka semua ketakutan sampai-sampai kencing di celana. Mereka telah menerima perintah rahasia dari Zhou kun dan mengikuti Penatua Zhou boyun menuruni gunung. Mereka secara pribadi akan menangkap Feng Hao, yang telah melanggar perjanjian antara dunia sekuler dan dunia budidaya, dan mengirimnya ke luar angkasa. Tanpa diduga, sebelum mereka mencapai penginapan klan Cheng, mereka dicegat oleh Feng Hao. Penatua Zhou setengah mati saat dia dihantam batu. Banyak orang datang. Feng Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia telah melihat para penggarap klan Zhou dalam kegelapan. Tubuh mereka gemetar sehingga menimbulkan suara gemerisik dari semak-semak. Namun, orang-orang ini sangat ketakutan dan tidak berani mendekat. Feng Hao tidak mau repot-repot menanganinya satu per satu. Dia berkata dengan kejam, Bawalah paman ini kembali dan beritahu Zhou Kun dan Patriar klan Zhou bahwa aku, Feng Hao, akan segera mengunjungi mereka. Siapkan pedang roh bermutu tinggi dan teknik budidaya abadi. Jika tidak, klan Zhou dapat menunggu untuk dimusnahkan. F. Chek, orang ini sombong sekali. Beberapa murid klan Zhou sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Feng Hao terlalu kuat, mereka tidak berani memprovokasi dia. Mereka takut menjadi Zhou Boyun berikutnya. Sebelum kamu mencoba membunuhku, kamu harus bersiap untuk dimusnahkan. Feng Hao melirik Zhou Boyun. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan jalan kuno. Dia bersenandung sedikit dan tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. 3.087 Jauh di dalam puncak gunung Hua, semuanya sunyi. Beberapa pemuda berpakaian kasual sedang menggendong seorang pria parubaya yang tulang dan uratnya patah. Mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Di ujung jalan ada tebing, tapi orang-orang ini tidak berniat berhenti. Sebaliknya, mereka mempercepat. Saat mereka mendekati tebing, semua orang maju selangkah. Saat berikutnya, ruang di atas tebing terdistorsi, menimbulkan riak. Sosok orang-orang ini menyatu menjadi riak. Pada saat yang sama, di tempat yang penuh dengan tanaman hijau dan vitalitas, berdiri sebuah gunung batu yang mengjulang tinggi. Bangunan di atasnya padat seperti bintang, dan ada burung bango putih yang mengepakkan sayapnya di jembatan di langit. Itu tampak seperti makhluk abadi. Di atas gunung batu tersebut terdapat tebing yang sehalus batu giyok. Sebuah kata kuno yang sangat besar terukir di atasnya, Zou. Kata kuno itu penuh dengan jejak sejarah. Itu jelas sudah ada sejak lama, tapi berisi maksud pedang sederhana yang masih tajam dan tajam. Di pinggang gunung, bel berbunyi dari aula kuno besar yang dibangun di sisi gunung. Banyak orang berkumpul di sana, wajah mereka dipenuhi keraguan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Hao berhasil masuk? Tidak mungkin. Penatua Zou Boyun telah turun gunung untuk membunuh orang ini. Dia pasti akan mati. Feng Hao dalam siaran langsung itu tidak sederhana. Terlebih lagi, kekuatan aslinya belum terungkap. Dari penampilan di film, hanya patriark yang bisa melakukan ini. Banyak orang di gunung batu itu berbisik. Insiden antara Feng Hao dan naga hitam telah mengguncang seluruh klan kuno, membuat mereka merasa tidak nyaman. Sekarang bel keluarga Zou berbunyi lagi setelah beberapa dekade. Hal itu memiliki makna yang luar biasa. Aku tidak bisa menerima ini. Di kuil kuno, Zou Boyun berlumuran darah. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Hanya matanya yang dipenuhi kengganan dan sedikit kebingungan. Dia disebut jenius oleh patriar keluarga Zou dan memiliki potensi untuk mencapai ranah inti emas. Dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya di dunia budidaya Huaxia. Sebelumnya, saat menerima kabar tentang Feng Hao dari Zou Kun, tanpa ragu ia turun gunung untuk membunuh Feng Hao di kaki gunung Hua. Seorang pemuda yang telah melanggar aturan, membuat film, mendapatkan ketenaran dan kekayaan yang cukup, serta cukup sombong untuk menunjukkan kekuatannya sebagai seorang kultifator di depan orang-orang biasa. Ia bahkan mengancam akan mengunjungi para penggarap kuno Huaxia untuk menanyakan teknik budidaya mereka. Itu hanyalah angan-angan belaka. Awalnya, dia berencana untuk membawa kembali kepala Feng Hao setelah dia meninggalkan gunung untuk memamerkan kekuatan dan fondasi keluarga Zou di dunia budidaya. Dia ingin mengintimidasi klan kuno lainnya dan mendapatkan lebih banyak sumber daya fenanaga. Namun, dia salah. Kekuatan Feng Hao berada di luar imajinasinya. Feng Hao dengan mudah mematahkan pedang roh yang telah dia pelihara dengan energi roh selama beberapa tahun. Dengan satu pukulan, dia mematahkan semua tulang dan tendon di tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan semua kultifasinya. Ada dua garis air mata di wajah Zou Boyun. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Para murid klan Zou yang bergegas mendekat sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Semua orang sangat menyadari kekuatan Zou Boyun, tetapi mereka tidak menyangka dia akan terluka parah. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah lama mati. Untungnya, dia adalah seorang kultifator, sehingga dia bisa hidup sampai sekarang. Elder Zou, siapa yang berani menjadi sombong hingga memprovokasi klan Zou kita? Apakah Anda tidak takut dengan 300 penggarap tingkat pembentukan fondasi tahap akhir klan Zou dan 10 penggarap tingkat formasi inti? Jika kamu memberitahuku, aku akan memusnahkan seluruh klannya. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah cepat. Alisnya penuh amarah. Namanya adalah Zou Wang Nan, dan dia adalah pemimpin klan Zou klan saat ini. Sekarang setelah dia muncul di aula besar, dia memancarkan dominasi yang tidak dapat disangkal. Saat dia membuka mulutnya, dia ingin memusnahkan seluruh klan-klan Zou. Wajah Zou Boyun pucat saat dia terdiam. Kecuali leluhur keluar dari isolasi, bahkan jika klan Zou mengirimkan semua anggotanya, mereka tidak akan cukup untuk menangani Feng Hao. Berbicara. Zou Wang Nan menunjuk ke arah keturunan yang membawa Zou Boyun kembali. Itu, itu Feng Hao. Dia mematahkan pedang roh penatua Zou, dan dengan satu pukulan, dia melukai Zou Changda. Dia juga, suara keturunan itu bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia juga apa? Zou Wang Nan mengerutkan kening. Meneguk. Wajah keturunan itu memutih saat dia menelan ludah. Dengan suara yang bergetar, dia berkata, dia menyuruh kami untuk memberitahu Tuan Mudakun dan leluhur bahwa dia, Feng Hao, akan segera berkunjung. Dia menyuruh kami untuk mempersiapkan pedang spiritual tingkat tinggi dan teknik budidaya abadi. Jika tidak, dia akan melakukannya musnahkan klan Zou. Suara mendesing. Terkesiap. Begitu dia mengatakan itu, seluruh Aula Besar menjadi gempar. Terengah-engah bisa terdengar. Betapa sombongnya. Beraninya bajingan ini mengancam klan Zou. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa klan kuno nomor satu di Gunung Hua tidak pantas mendapatkannya? Bunuh orang ini dan sembahlah leluhurnya. Ya, bunuh dia. Dia terlalu sombong. Segera minta leluhur keluar. Siapa yang peduli dengan perjanjian omong kosong itu? Karena dia berdiri di atas kepala klan Zou, dia harus mati. Aula Besar dipenuhi dengan suara-suara kecaman. Mereka sangat marah. Mereka merasa Feng Hao terlalu sombong dan tidak tahu bahwa dia sedang mendekati kematian. Ia bahkan berani mengancam klan kuno nomor satu Gunung Hua. Dia pasti lelah hidup. Orang ini harus mati, tapi tidak perlu membuat khawatir leluhur. Aku akan pergi menemuinya. Mata Zou Wang Nan menyipit, dan matanya bersinar. Selama zaman berakhirnya Dharma, tingkat kultifasinya telah mencapai surga dan berada di urutan kedua setelah leluhur klan Zou. Dia yakin bisa mengambil kepala Feng Hao dan memuja leluhur. Pemimpin klan itu perkasa. Kuat! Para murid klan Zou merasakan darah mereka mendidih. Mereka merasa Feng Hao pasti akan mati. Namun, beberapa murid yang menyaksikan serangan Feng Hao ketakutan. Mereka ingin meminta leluhur untuk keluar, tetapi ketika mereka melihat ekspresi membunuh di wajah Zou Wang Nan, mereka menelan kata-kata mereka. Semoga beruntung. Feng Hao tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman Gunung Hua. Dia melihat Cheng Cheng terengah-engah di jalan kuno dengan senyuman di wajahnya. Dia harus mengakui bahwa Cheng Cheng memang cantik. Rambut hitamnya halus dan kenyal, dan kulitnya seperti salju. Saat dia mendekat secara bertahap, dia bersinar terang di bawah cahaya pagi. Dia sangat menawan. Inilah manfaat berkultivasi dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dia memiliki pesona dan temperamen ekstra dibandingkan orang biasa. Apa kamu baik-baik saja? Cheng Cheng mengatur napasnya dan tersenyum juga. Dia memandang Feng Hao dengan serius, dan matanya yang indah bergetar. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Feng Hao. Dia selalu merasa ada sesuatu yang misterius pada Feng Hao. Dia tidak dapat memahaminya, tetapi mau tidak mau dia ingin menjelajahinya. Feng Hao tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku keluar untuk lari pagi. Kamu kurang istirahat tadi malam. Lebih baik tidur. Anda dan saya sama-sama kultifator. Kita punya cara untuk memasuki tidur nyenyak. Tidur nyenyak beberapa menit setara dengan 7 atau 8 jam tidur bagi orang biasa. Wajah cantik Cheng Cheng memerah. Senyum Feng Hao terlalu jahat. Itu membuat jantungnya berdebar kencang, dan dia harus mengganti topik. Benar, Zhou kun kembali untuk melaporkan bahwa di sini berbahaya. Apakah kamu ingin ikut denganku ke klan Cheng? Cheng Cheng melirik jalan kuno di belakang Feng Hao. Ini adalah jalan yang harus dilalui klan Zhou untuk menuruni gunung. Jika klan Zhou datang, Feng Hao akan berada dalam bahaya besar. Mungkin leluhur akan keluar, dan gunung Hua akan terguncang. Apakah kamu mengajakku menemui orang tuamu? Feng Hao menggoda. Dia tampak sangat tenang. Anda. Wajah Cheng Cheng menjadi semakin merah. Dia dengan cemas menghentakkan kakinya dan mendengus. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tidak akan menyukaimu. Sejujurnya, ikut aku ke klan Cheng. Mereka akan menjamin keselamatanmu. Kin Yu menatap Cheng Cheng dalam-dalam dan berkata, Ini tidak mungkin penyergapan, kan? Anda harus tahu dari siaran langsung bahwa target saya adalah klan budidaya kuno. Saya ingin memahami metode budidaya mereka. Bukankah kamu takut sesuatu akan terjadi jika kamu membawaku ke klanmu? Aku tidak takut, teknik budidaya klan Cheng kami tidak mendalam. Dengan pengalamanmu, kamu pasti tidak akan menyukainya. Tapi, jika kamu menjadi anggota klan Cheng, kamu bisa melihat teknik budidaya apapun. Petik 2 Ketika Cheng Cheng berbicara, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Untuk sesaat, wajahnya memerah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan gugup menatap Feng Hao. Untungnya, Feng Hao tampaknya tidak memahami arti yang lebih dalam dari kata-katanya. Dia santai, tapi jauh dilubuk hatinya, dia sedikit kecewa. Feng Hao berpikir sejenak dan mengangguk. Sekarang dia tidak dapat menemukan hitam kecil dan Jin Xin, akan sangat mengejutkan jika dia terburu-buru naik gunung. Terlebih lagi, jika ketua klan Zhou turun gunung untuk bertarung dengannya, pasti akan terjadi pembantaian. Lebih baik pergi ke klan Cheng sebentar. Mungkin mereka tahu lokasi klan Jin. Aku akan menelpon dulu. Cheng Cheng sangat bersemangat. Jika dia membawa aktor terbaik Feng Hao kembali ke klan, itu pasti akan mengejutkan anggota klan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang mengalahkan penatu Asitu Bei di Tibet. Dia juga tampaknya adalah penguasa naga hitam. Identitasnya masih menjadi misteri. Anggota klan pasti akan sangat tertarik. Cheng Cheng memutar nomor. Setelah telepon tersambung, dia berkata, Halo, Xiao Ling, aku mengambil cuti hari ini. Bantu aku memenuhi tugasku. Aku akan mentraktirmu Haidilau saat kita mulai bekerja. Ah, aku akan pergi berbelanja dengan pacarku. Suara enggan terdengar dari ujung telepon yang lain. Xiao Ling, aku ada sesuatu yang mendesak. Bagaimana kalau aku memberimu kamar? Kamu boleh membiarkan pacarmu beristirahat di hotel dan menonton berita? Apa kamu tidak melihat beritanya dua hari ini? Cheng Cheng terus membimbingnya. Tidak ada jalan lain. Hotel adalah urusan klan. Ada orang biasa dan anggota klan, tetapi aturan klan menyatakan bahwa setiap orang harus mengikuti aturan. Sekalipun itu hari libur, seseorang harus mengambil alih. Dapatkan kamar. Aku, baiklah kalau begitu. Nafas Xiao Ling bertambah cepat. Kemudian, dia setuju untuk mengambil alih. Ya. Cheng Cheng memberi isyarat kemenangan. Dia polos dan cerdas. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ayo pergi. Xiao Ling bisa membantu mengawasi hotel. Aku bisa kembali tanpa khawatir. Cheng Cheng sedikit bangga karena Feng Hao sedikit linglung saat melihatnya. Artinya pesonanya masih ada. Memikirkan hal ini, hati gadis itu terasa seperti baru saja memakan madu. Dia sangat senang dan puas. Cheng Cheng terus mencari topik untuk dibicarakan sepanjang perjalanan. Feng Hao merasakan sakit kepala. Dia merasa kepribadian Cheng Cheng terlalu berapi-api. Dia seperti orang yang berbeda dari saat mereka pertama kali bertemu di hotel. Benar, di mana klan budidaya kuno di Gunung Hua. Negara ini memiliki begitu banyak satelit. Apakah mereka tidak takut ketahuan? Dengan Google Earth, mereka dapat dilihat dari setiap sudut. Feng Hao bertanya dengan santai. Dia kurang lebih sudah menebak sesuatu. Mereka mungkin telah menyiapkan semacam susunan untuk membentuk penghalang. Mata manusia dan instrumen ilmiah tidak dapat mendeteksinya. Ada banyak tempat seperti itu di benua Tianwu. Tentu saja, klan budidaya kuno seperti kami telah ada selama ribuan tahun. Kami telah mengalami banyak perubahan dinasti dan menyaksikan perubahan dinasti. Namun, kebanyakan dari kami para kultifator hanya akan keluar pada masa kacau dan berkultifasi pada masa damai. Kami berbeda dari para biksu itu. Oleh karena itu, fondasi kami ada di pegunungan yang terkenal dan sungai-sungai besar. Kami telah menyiapkan barisan untuk mengisolasi diri dari dunia luar. Secara alami, tidak ada yang dapat melihat atau menemukan kami. Wajah Cheng Cheng penuh percaya diri. Dia bangga menjadi anggota klan kuno. Dia tidak peduli dengan orang biasa. Kelahirannya sangat berkaitan dengan lingkungan tempat dia dibesarkan. Sulit bagi orang biasa untuk menarik perhatiannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kebangsawanannya. Oleh karena itu, ketika dia bertemu orang kuat seperti Feng Hao, hatinya langsung membara karena gairah. Menyembah yang kuat itulah yang mendorongnya. Di jalur kuno lainnya menuju Gunung Hua, banyak terdapat wisatawan yang mendaki atau menuruni gunung. Cheng Cheng memegang tangan Feng Hao seperti pasangan. Mereka memasuki jalan kuno yang tidak memiliki rambu jalan apapun. Ada tertulis bahwa wisatawan tidak diperbolehkan mendaki gunung. Pemandangan Gunung Hua sangat indah. Udara pagi yang sangat segar membuat orang merasa rileks dan bahagia. Di ujung jalan ini ada pavilion dan mata air. Cheng Cheng sangat bersemangat karena dia akan membawa Feng Hao kembali ke klannya. Ini adalah sikap yang baik. Dia sangat yakin bahwa Feng Hao tidak akan melakukan apapun terhadap klan Cheng. Itu tidak dianggap mengundang serigala ke dalam rumah. Memang benar, di ujung jalan kuno ada sebuah pavilion dan mata air. Benar saja, ada alam semesta di dalamnya. Feng Hao melihat tata letak pavilion dan lokasi mata air. Dia tahu di mana pintu masuk klan Cheng berada. Keduanya berada di pavilion. Lima jari Cheng Cheng menyentuh salah satu pilar pavilion. Spiritual Ki melonjak di ujung jarinya. Segera, pusaran air terbentuk di musim semi. Tiba-tiba ia bangkit dan membentuk sebuah pintu di udara. Itu hanya bisa bertahan selama lima detik. Feng Hao, ayo pergi. Wajah Cheng Cheng sedikit pucat. Membuka pintunya saja menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Dia menarik Feng Hao dan melompat langsung ke pusaran air. Pemandangan berubah dan bintang-bintang bergerak. Ekspresi Feng Hao tenang saat dia membiarkan Cheng Cheng menariknya. Setelah beberapa saat, pemandangan di depan mereka berubah total. Tidak ada hutan lebat, yang ada hanyalah padang rumput yang luas. Ada sebuah kota kuno di padang rumput. Itu sangat megah. Ada para penggarap pedang terbang dan burung bango mah kota merah yang terbang tinggi. Benua Tianwu. 3088. Lihat, ini adalah markas kami para kultifator, sebuah surga yang tidak akan pernah bisa dihubungi oleh manusia biasa. Di dalam penghalang, Cheng Cheng memandang Feng Hao. Dia mengangkat kepalanya, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan cemberut. Dia tampak sangat percaya diri, seperti burung merak yang bangga. Meskipun surga keluarga Cheng tidak dapat dibandingkan dengan pegunungan batu keluarga Zhou yang mengjulang tinggi dan energi spiritual yang padat, kota ini tetap merupakan kota kuno yang megah. Pem 2.5 di luar tidak masuk akal. Kandungan oksigen di sini mungkin bisa membuat orang biasa mabuk. Feng Hao terkekeh. Udara di dalam begitu segar sehingga seluruh sel di tubuhnya bersorak. Bagian dalam dan luar penghalang adalah dua dunia yang sangat berbeda. Tidak heran jika temperamen Cheng Cheng begitu luar biasa. Itu pasti ada hubungannya dengan air dan tanah di dalam penghalang. Setiap tempat membina masyarakatnya sendiri. Itu pasti. Masyarakat perlu berkembang, dan zaman semakin maju. Polusi air limba industri dan gas terlalu serius. Tapi surga kita telah terisolasi dari dunia luar selama ribuan tahun. Ini menempati cabang dari pembulu darah naga, dan energi spiritual kaya akan oksigen. Bagaimana menurut Anda? Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Cheng Cheng tidak bisa berhenti tersenyum. Matanya berubah menjadi bulan sabit, terlihat sangat menawan dan penuh semangat muda. Siapa dia? Cheng Cheng dan Feng Hao sedang mengobrol dan tertawa ketika seseorang tiba-tiba berteriak di gerbang kota. Keduanya dihentikan. Orang yang menghentikan mereka adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia tampak seperti daging segar dengan kulit putih, tapi ekspresinya sangat jelek. Sebagai seorang kultifator, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultifasi. Orang-orang yang dia hubungi juga merupakan anggota keluarga. Dia sangat berterus terang, dan emosinya terekspresikan dengan jelas di wajahnya. Cheng Cheng dihentikan oleh pemuda itu. Jejak kemarahan muncul di wajah cantiknya. Dia berkata dengan dingin, Cheng Han, siapa dia? Kenapa kamu peduli? Minggir? Atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Dia sangat mendominasi. Dia benar-benar berbeda dari gadis lugu dan tersenyum sebelumnya. Feng Hao tersenyum pahit saat dia melihat dari samping. Namun, dia tidak ikut campur. Dia memandang dengan penuh minat. Tampaknya daging segar kecil ini memiliki perasaan terhadap Cheng Cheng. Kenapa aku tidak peduli? Saya patroli klan, dan saya memiliki wewenang untuk menginterogasi orang luar yang memasuki kota kuno klan. Selain itu, aku harus menghentikan pria yang kamu bawa kembali. Wajah kecil daging segar itu memerah dan dia sangat gelisah. Ketika dia melihat Feng Hao, ada sedikit niat membunuh di matanya serta kecemburuan. Hem. Feng Hao sedikit mengernyit. Meskipun dia telah kehilangan basis kultivasinya, dia masih sangat sensitif terhadap niat membunuh. Itu adalah intuisi yang dia kembangkan dari pengalamannya di benua surga bela diri dan benua bela diri sejati. Daging segar kecil itu benar-benar mundur dua langkah ketika tatapan Feng Hao tertuju padanya. Sedikit kejutan muncul di matanya. Dia sebenarnya merasa takut sekarang. Aku akan membawanya menemui tetua klan. Cheng Han, Minggir. Cheng Han tidak minggir, dan Cheng Cheng hampir mengamuk. Energi spiritual melingkari ujung jarinya, seolah dia akan menyerang kapan saja. Tidak akan. Siapa dia tidak ada hubungannya denganmu. Saya hanya akan minggir jika menurut saya tidak ada ancaman. Selain itu, tetua klan sedang mengasingkan diri dan tidak ada yang bisa melihatnya. Cheng Han juga marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekasih masa kecilnya, Cheng Cheng, akan benar-benar meneriakinya karena orang luar. Dia tidak tahan lagi. Dia ingin membunuh seseorang. Astaga. Langkah kaki Cheng Han berubah menjadi bayangan saat dia melewati Cheng Cheng dan muncul di depan Feng Hao. Tangannya yang besar meraih leher Feng Hao. Huff. Aku tahu kamu tidak mempunyai fluktuasi energi spiritual apapun. Kamu hanyalah orang biasa, namun kamu berani menyentuh Cheng Cheng. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan mundur. Titik. Kamu tidak akan mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Cheng Han mengambil tindakan tegas. Ki spiritual berputar-putar di ujung jarinya. Orang biasa mungkin akan ketakutan setengah mati jika melihatnya. Namun, saat tangannya masih berjarak 50 cm dari Feng Hao, dia merasa seperti menabrak dinding. Pupil matanya mengerut ketika dia melihat tangan kanan Feng Hao yang biasa meraih telapak tangannya. Anda. Cheng Han menjadi pucat karena ketakutan. Matanya sebesar kacang kenari dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian tahap akhir, melampaui Grandmaster seni bela diri manapun di Tiongkok. Apa yang disebut Tiger Roaring Golden Bell Shield dan Dragon Roaring Iron Shield itu seperti kertas baginya. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tapi sekarang, dia ditangkap oleh tangan Feng Hao. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Telapak tangannya juga merasakan sakit yang menusup tulang. Terlalu lemah. Tangan kiri Feng Hao berada di belakang punggungnya dan tangan kanannya terangkat secara normal. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tapi Cheng Han sudah memohon belas kasihan. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir itu sangat disayangkan. Lawannya bukanlah ahli sejati. Dengan baik. Lengan kanan Feng Hao bergetar, dan Cheng Han menjerit mengerikan. Tubuhnya terlempar sejauh 2 hingga 300 meter. Bang. Puh. Cheng Han terhempas ke tanah, batuk setegup darah. Di bawah perlindungan ki spiritual, ubin batu biru kota kuno itu hancur berkeping-keping. Feng. Feng Hao. Dia, dia adalah cucu tetua klan. Mata indah Cheng-Ceng membelalak dan suaranya bergetar. Cheng Han bukanlah anggota klan biasa. Di belakangnya berdiri sesepuh klan Cheng. Tapi saat dia melihat pemandangan ini, hatinya sangat terguncang. Cheng Han, seorang jenius di tahap pendirian yayasan, sebenarnya diusir begitu saja oleh Feng Hao. Melihatnya dengan mata kepala sendiri jauh lebih mengejutkan dan realistis dibandingkan melihatnya di berita. Cucu tetua klan. Terus. Feng Hao bahkan lebih mendominasi dari dia. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada tetua klan di mata Cheng-Ceng. Dia sangat meremehkan. Inilah konflik antara dia dan Cheng Han. Cheng Han mengungkapkan niat membunuh terhadapnya dan menyerang lebih dulu. Hanya berdasarkan dua poin ini, Feng Hao punya sepuluh ribu alasan untuk menyerang. Seorang tetua klan ingin dia berkompromi. Bahkan jika tetua klan itu memiliki banyak wajah, dia akan tetap mengabaikannya. Batuk, kamu terlalu sombong. Ini adalah wilayah klan Cheng. Kamu tidak bisa pergi. Kamu melukaiku. Tidak ada cara bagimu untuk hidup. Cheng Han sepertinya sudah gila. Dia adalah cucu dari tetua klan Cheng. Bakatnya tak tertandingi di kalangan generasi muda klan Cheng. Ia dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya dan dilahirkan dengan kebanggaan. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh orang seusianya. Ini merupakan pukulan besar baginya. Dia hanya ingin segera membunuh Feng Hao. Diam. Teriak Cheng Cheng. Dia tahu siapa Feng Hao dan mengapa dia datang ke Gunung Hua. Dia tidak ingin klan Cheng berdiri di sisi berlawanan dari Feng Hao. Cheng Cheng, beraninya kamu berbicara mewakili orang luar. Dia melukaiku dan hampir melumpuhkanku. Alih-alih membantu saya, Anda malah membantunya. Emosi Cheng Han tidak benar. Matanya merah dan garis-garis hitam muncul di wajahnya. Sepertinya dia akan menjadi gila. Sungguh sangat mengerikan. Metode kultivasi melahap tuannya. Cheng Han akan menjadi budak roh. Feng Hao, selamatkan dia. Cheng Cheng berteriak tanpa sadar. Mata indahnya dipenuhi ketakutan. Tampaknya transformasi Cheng Han saat ini akan sangat menakutkan dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Budak roh. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu budak roh, tapi sepertinya itu bukan hal yang baik. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana cara menyelamatkannya. Hancurkan dantiannya dan biarkan ki spiritualnya bocor. Tingkat kultifasiku tidak cukup untuk melakukan hal itu, kata Cheng Cheng dengan cemas. Cheng Han tidak punya banyak waktu lagi. Setelah beberapa detik, dia akan sepenuhnya menjadi budak roh. Dia akan menjadi mayat berjalan yang hanya tahu cara membunuh, boneka ki spiritual. Budak roh adalah para kultifator yang kehilangan kendali atas ki spiritual mereka. Pikiran mereka tersebar oleh ki spiritual dan mereka menjadi kultifator yang hanya tahu cara membunuh. Mereka tampak seperti budak yang dikendalikan oleh ki spiritual. Cheng Cheng dan Ning Cheng menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin Cheng Han menjadi budak roh. Dia awalnya orang baik, tapi dia menjadi budak roh begitu saja. Tidak ada tanda sama sekali. Astaga! Feng Hao tidak berhenti. Lengan kilin kanannya berubah menjadi telapak tangan dan mengenai dantian Cheng Han yang ditutupi garis hitam. Retakan! Suara retakan samar terdengar. Jelas sekali bahwa dantian Cheng Han langsung hancur. Kemudian, ki spiritual yang mengamuk di tubuh Cheng Han dengan panik mencari jalan keluar dan berkumpul di dantiannya. Kemudian, sepertinya dia merasakan sesuatu dan bergegas ke lengan kilin Feng Hao. Ini. Feng Hao awalnya ingin menarik lengannya, tetapi ki spiritual Cheng Han benar-benar memasuki tubuhnya dan membangunkan sedikit kultifasinya. Saya bisa menyerap ki spiritual bumi. Ketika Feng Hao sampai pada kesimpulan ini, dia sangat gembira dan membiarkan kekuatan spiritual dalam tubuh Cheng Han mengalir ke dalam tubuhnya. 3089 Kamu, hancurkan dantian ku. Pola hitam di wajah Cheng Han menghilang dan dia sadar kembali. Namun, dia merasa dantiannya hancur dan seluruh energi spiritualnya hilang. Dia berteriak dengan marah. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Feng Hao mengerutkan kening. Saya akan membunuhmu. Mata Cheng Han memerah. Budidaya selama 20 tahun hancur dan dia menjadi manusia fana. Tidak ada yang bisa menerima ini. Namun, tubuhnya lemah dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Bang! Dia memaksa dirinya untuk berdiri dan mengayunkan tinjunya ke arah Feng Hao. Namun, setelah dua langkah, kakinya lemas dan dia berlutut di tanah. Rasa malu dan marah memenuhi hatinya saat dia mengepalkan tinjunya. Cheng Han, kamu hampir menjadi budak spiritual. Aku menyuruh Feng Hao untuk menghancurkan dantianmu. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat berjalan. Cheng Cheng menatap Cheng Han. Mata indahnya dipenuhi simpati. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri, dan bagaimana dia bersikeras mencari masalah dengan Feng Hao, simpati di matanya tidak sekuat sebelumnya. Apa katamu? Dia adalah Feng Hao. Cheng Han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Baru saat itulah dia tiba-tiba terbangun. Bukankah penampilan orang ini sama persis dengan Feng Hao di ruang siaran langsung? Dia tidak mengira ini adalah Feng Hao. Lagi pula, kualitas siarannya terlalu buruk dan jauh dari aslinya. Sekarang setelah Cheng Cheng menunjukkannya, dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa mereka memang mirip. Cheng Cheng menganggup, itu benar. Dia adalah Feng Hao. Mengapa kamu membawanya ke klan? Apakah anda disandera? Tubuh Cheng Han bergetar. Samar-samar dia bisa mencium aroma kematian. Jika Feng Hao pergi ke klan Cheng, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimanapun, bahkan penatuasi Tubei pun dikalahkan. Kemampuannya melampaui tingkat penyelesaian. Adapun klan Cheng, mereka masih tidak dapat menemukan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat penyelesaian. Ini berarti tidak ada yang bisa menghentikannya. Akulah yang membawanya kembali. Kata Cheng Cheng. Dia melangkah maju untuk mendukung Cheng Han dan menghiburnya. Kamu seharusnya senang. Jika bukan karena Feng Hao, kamu akan kehilangan nyawamu. Tidak apa-apa menjadi orang biasa. Keluarga kami memiliki banyak bisnis di kaki Gunung Hua. Dengan statusmu, kamu dapat mengambil alih dan mengambil alih. Maksudmu, kamu mengambil inisiatif untuk membawanya kembali ke keluarga Cheng. Cheng Han memelototi Cheng Cheng, sedikit kebencian di matanya. Cheng Cheng tidak menyadarinya dan mengangguk. Namun, setelah Cheng Han memastikannya, dia menjadi marah. Entah bagaimana, dia mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk meraih leher seputih salju Cheng Cheng dan berkata dengan kejam, Kamu menyebalkan. Kamu berkolusi dengan Feng Hao dan membawa musuh para penggarap kuno kembali ke klan. Niat jahat apa yang kamu miliki. Kamu sengaja membiarkan dia menghancurkan dantianku. Kamu pezinah. Jika kamu tidak membawanya masuk, apakah aku akan jatuh ke kondisi ini? Cheng Cheng. Feng Hao terkejut, dan niat membunuh muncul di antara alisnya. Namun, dia tidak bertindak gegabu, karena dengan keadaan gila Cheng Han saat ini, jika dia melakukan gerakan sekecil apapun, Cheng Cheng mungkin akan mati dengan sedih. Batuk. Batuk. Cheng Han, kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Saya membawa Feng Hao karena saya ingin berteman dengannya. Bukan itu yang kamu pikirkan. Wajah Cheng Cheng memerah, dan napasnya menjadi sangat tidak teratur. Tingkat kultifasinya terlalu rendah, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan energi spiritualnya dalam krisis seperti ini. Berteman dengannya, lelucon yang luar biasa. Anda hanya anggota klan rendahan. Jika ibumu tidak diadopsi oleh para tetua, apakah kamu akan menjadi seorang kultifator? Semua yang anda miliki diberikan kepada anda oleh keluarga Cheng. Dasar pengkhianat, aku akan membunuhmu sekarang juga. Cheng Han sudah gila. Wajahnya dipenuhi kedengkian saat dia tertawa sinis. Mati. Kamu mendekati kematian. Feng Hao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena marah, dia melepaskan bakat Azure Dragon miliknya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan bayangan Azure Dragon muncul di belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa lebih cepat dari lima jari Cheng Han. Bang. Ketika dia meninju Cheng Han begitu keras hingga dadanya amruk dan dia terbang mundur, dia menangkap Cheng Cheng, yang matanya tertutup, hanya untuk menemukan bahwa Cheng Cheng tidak lagi bernapas. Mati. Niat membunuh yang intens muncul di wajah Feng Hao saat dia membawa Cheng Cheng dan menyerbu ke arah Cheng Han. Haha, kamu menghancurkan dantianku, dan aku membunuh kekasihmu. Kami tidak berhutang apapun satu sama lain, Cheng Han tertawa keras. Setelah membunuh Cheng Cheng, dia merasa seperti telah mendapatkan pembebasan. Berengsek. Feng Hao merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menginjak dada Cheng Han, menyebabkan dia tenggelam ke tanah dan berhenti bernapas. Semut. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Ini adalah pertama kalinya dia marah seperti ini sejak dia tiba di bumi. Bahkan seragam kamuflasasi pembunuh tidak membuatnya semara ini. Di mana para tetua klan Cheng? Bang. Feng Hao berteriak dan menginjak tanah dengan kaki kanannya. Seketika, retakan muncul, menyebar dan melintasi tanah. Kekuatan hentakan ini menyebabkan seluruh kota kuno klan Cheng sedikit bergetar. Anggota klan Cheng yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka keluar dari halaman mereka dan melihat Feng Hao berjalan sambil membawa Cheng Cheng, ekspresi mengerikan di wajahnya. Siapa ini? Pembudidaya klan kuno mana yang berani menimbulkan masalah di kota kuno klan Cheng? Apakah dia lelah hidup? Kamu mendekati kematian. Anggota klan Cheng yang bertanggung jawab atas keamanan kota kuno mengangkat senjata mereka dan menghadapi Feng Hao. Totalnya ada delapan. Mereka tampak seperti orang bijak dan memiliki temperamen yang luar biasa. Pada saat ini, mereka mengarahkan senjatanya ke Feng Hao dengan ekspresi arogan. Salah satu pria parubaya memiliki mata yang tajam. Ketika dia melihat mayat pemuda di belakang Feng Hao, dia menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak, tidak bagus. Orang ini membunuh cucu tetua klan, Cheng Han. Metodenya sangat kejam. Apa? Cheng Han sudah mati. Anggota klan Cheng yang tak terhitung jumlahnya mendengar teriakan pria parubaya itu dan tampak ketakutan. Kemudian, mereka sangat marah dan bersumpah akan membunuh Feng Hao. Jangan paksa aku untuk bergerak. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Suruh tetua klanmu keluar dan menemuiku. Kalau tidak, mati. Feng Hao tidak akan menyerang orang biasa yang tidak bermusuhan dengannya, tetapi Cheng Han telah membunuh Cheng Cheng. Pada saat ini, dia sedang menekan bola kemarahan di dalam hatinya. Siapapun yang menghalangi jalannya harus membayar mahal. Feng Hao menggunakan kekuatan lima talentanya untuk menyegel sementara vitalitas Cheng Cheng, tetapi tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, dia belajar dari beberapa informasi di bumi. Dalam pemahaman orang awam tentang para kultifator, mereka merasa bahwa makhluk abadi ini dapat menghidupkan kembali orang dari kematian. Feng Hao merasa bahwa tetua klan Cheng mungkin punya cara untuk menyelamatkan Cheng Cheng. Sayangnya, budidayanya sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, bahkan jika Cheng Cheng berada di gerbang mata air kuning, dia masih bisa menyelamatkannya. Sungguh nada yang arogan. Sebutkan namamu. Aku, Cheng Dong Lai, tidak membunuh orang tanpa nama. Pria parubaya yang memimpin memiliki alis seperti pedang dan mata seperti elang. Saat ini, pedang panjang di tangannya berdengung, haus darah. Feng Hao. Aku tidak mendengarmu. Pria parubaya itu mencibir. Tidak ada seorang pun yang bermarga Feng di antara para penggarap kuno Gunung Hua. Tapi kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya melebar, dan dia mengucek matanya. Tenggorokannya bergerak, dan dia berkata dengan suara gemetar, Feng Hao. Feng Hao di TV. Apa? Dia Feng Hao. Cepat dan beritahu yang lebih tua. Feng Hao akan pergi ke kota kuno Klan Cheng. Sial? Bukankah dia pergi ke Klan Jin? Kenapa dia ada di sini? Dia tidak menepati janjinya. Kami tidak punya permusuhan dengannya. Mengapa dia menindas Klan Cheng? Bahkan si Tubei bukanlah tandingannya. Bagaimana yang lebih tua bisa menjadi tandingannya? Ini sudah berakhir. Klan Cheng sudah selesai. Di dalam kota kuno, banyak orang merasa ketakutan dan gelisah. Hati mereka gemetar ketakutan, dan mereka sangat ketakutan. Nama Feng Hao adalah mimpi buruk bagi mereka. Terlepas dari apakah film tersebut asli atau palsu, insiden pesawat di Tibet dan Shanghai telah membuat negara tersebut khawatir. Kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan. Di antara klan kuno Gunung Hua, mungkin hanya leluhur klan Zhou yang bisa bersaing dengannya. Bahkan tetua klan Cheng tidak bisa membandingkannya. Ha? Feng Hao? Ini klan Cheng, bukan klan Jin. Apakah kamu yakin datang ke tempat yang tepat? Cheng Dong Lai tertawa datar. Orang ini orang gila. Dia berada di Shanghai beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia berada di Gunung Hua dan menyerang gerbang Gunung Klan Cheng. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Cheng? Kejahatan keji apa yang telah mereka lakukan? Dia benar-benar berhasil memanggil Dewa Agung ini. 3090. Aku tidak ingin melukai siapapun. Mintalah kakakmu untuk keluar. Feng Hao tidak memiliki permusuhan terhadap anggota klan Cheng lainnya, jadi dia meminta klan Cheng untuk memberi tahu mereka. Dia menatap Cheng Cheng dalam pelukannya. Matanya terkatuk rapat dan tangannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Dia tidak lagi bernapas, tapi Feng Hao dengan paksa membuatnya tetap hidup. Dia merasa bahwa tetua klan Cheng mungkin punya cara untuk menyelamatkan Cheng Cheng. Spiritual Qi adalah sumber dari semua makhluk hidup di bumi. Itu bisa membangkitkan vitalitas seseorang, seperti Wu Yuan di Benua Tianwu. Itu bisa membunuh dan menyelamatkan orang. Kamu ingin berurusan dengan orang tua kita. Salah satu anggota klan Cheng memucat. Jika yang lebih tua meninggal, klan Cheng akan tamat. Sumber daya mereka akan dibagi di antara klan kuno Gunung Hua lainnya. Aku tidak akan memberitahumu di mana tetua itu berada. Kamu tidak akan menemukannya bahkan jika kamu membantai seluruh kota. Anggota Cheng klan lainnya sangat pantang menyerah. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Di hadapan kebenaran, apa gunanya nyawa seseorang? Kamu pikir aku akan membunuh kakakmu? Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia terburu-buru mencari orang dengan budidaya tertinggi di klan Cheng karena peluang menyelamatkan Cheng Cheng akan meningkat. Namun, orang-orang dari klan Cheng mengira dia ada di sini untuk membunuh mereka. Segera, dia merasakan sakit kepala. Sambil memasang ekspresi tegas, dia berkata, Anggota klan Chengmu, Cheng Han, membunuh Cheng Cheng. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Saat ini, aku ingin melihat tetua klanmu menyelamatkan Cheng Cheng. Feng Hao tidak berdaya. Dia tidak ingin menjelaskan pada awalnya, tapi ini menyangkut kehidupan orang yang ada di pelukannya. Kamu tidak membunuh Cheng Cheng? Seseorang bertanya dengan curiga. Mereka berdiri di jalanan kota kuno, masing-masing membawa senjata di tangan, siap mati. Namun kata-kata Feng Hao membuat mereka ragu. Tapi tidak ada yang melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak tahu apakah Feng Hao mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Saya pikir dia bisa dipercaya. Saya melihat pertempuran kuno para dewa. Dia memainkan peran Kaisar Kuning Suanyuan, yang mengalahkan pasukan Chiyou. Seseorang yang bisa melakukan temperamen seperti itu tidak mungkin menjadi penjahat. Kemarin, dia menyelamatkan lebih dari 200 keluarga sendirian. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Jika dia adalah iblis pembunuh, dia tidak akan membantu. Beberapa anggota keluarga Cheng memilih untuk percaya pada Feng Hao dan meletakkan senjatanya. Lagipula, meletakkan senjata tidak ada bedanya. Bagaimana mereka bisa menghentikan Feng Hao? Saat ini, jika dia memilih untuk mempercayainya, mungkin hati Feng Hao akan melunak dan dia tidak akan benar-benar menyakiti tetua klan. Karena Cheng Cheng telah terbunuh, tidak ada gunanya tetua klan keluar. Kamu harus tahu bahwa orang mati tidak dapat hidup kembali. Bahkan jika petapa medis Hua Tuo masih hidup, itu akan sia-sia. Seorang lelaki tua dari keluarga Cheng melangkah maju. Dia bersandar pada tongkatnya dan tubuhnya sedikit gemetar. Itu pertanda dia akan mati. Apotheker Cheng, kenapa kamu keluar? Seorang pria parubaya melangkah maju dan mendukungnya. Anggota keluarga Cheng yang lain juga memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Jelas sekali, lelaki tua ini memiliki status yang sangat tinggi. Feng Hao memandangnya dan berkata, Saya telah menyimpan kekuatan hidup Cheng Cheng di tubuhnya, tetapi saya tidak bisa menyelamatkannya. Karena Anda seorang alkemis, Anda dapat mencobanya. Feng Hao berjalan menuju Apotheker Cheng sambil menggendong Cheng Cheng. Gerakannya yang tiba-tiba mempengaruhi saraf keluarga Cheng. Apotheker Cheng adalah harta karun keluarga Cheng. Kepentingannya adalah yang kedua setelah tetua klan. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Tujuh belas atau delapan belas orang berbaris dalam tiga baris di depan Apotheker Cheng. Mata mereka tegas. Kekuatan hidup dalam tubuh Cheng Cheng tidak bisa bertahan lama. Dia sangat sederhana. Dia membawaku ke keluarga Cheng karena dia ingin berhubungan baik denganku. Karena kamu bersedia melihatnya mati, aku punya tidak ada yang perlu dikatakan. Feng Hao sangat kecewa dan menghentikan langkahnya. Jika bukan karena rasa kasihan di hatinya, dia mungkin sudah pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ini caramu memperlakukan tamu terhormat? Cheng Cheng adalah cucu angkat dari tetua klan. Apakah Anda akan duduk santai dan tidak melakukan apapun? Orang tua di belakang anggota keluarga Cheng memarahi. Dia terus menghantam tanah dengan tongkatnya untuk memberi jalan bagi orang-orang. Dia berjalan perlahan menuju Feng Hao. Tubuh lamanya tampak seperti akan roboh kapan saja. Adegan ini membuat hati anggota keluarga Cheng tercekat. Anak muda, bolehkah aku melihat Cheng Cheng? Apotheker Cheng bertanya dengan suara serak. Napasnya sedikit cepat. Baiklah. Feng Hao membaringkan Cheng Cheng di tanah. Dia memandang ke arah Apotheker Cheng dan menemukan bahwa tangan Apotheker Cheng yang kurus dan kapalan bersinar dengan cahaya hijau lembut. Mereka juga mengandung kekuatan hidup yang kuat. Apotheker Cheng meletakkan tangannya di dada Cheng Cheng. Alisnya berganti-ganti antara terkejut dan mengerutkan kening. Terkadang dia menghela nafas, terkadang dia gembira, dan terkadang dia menggelengkan kepalanya. Penonton juga gatal melihat ini. Bisakah Cheng Cheng diselamatkan? Kekuatan hidupnya berasal darimu. Apotheker Cheng menatap Feng Hao. Matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah dan jernih dari sebelumnya. Ya kenapa? Feng Hao memandang orang tua itu dengan bingung. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tampilan ini. Ada yang salah. Seolah-olah dia baru saja melihat kekasihnya. Mendengar hal ini, Feng Hao merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia ingin menjauh dari Apotheker Cheng. Anak muda, kamu mempunyai bakat untuk menjadi seorang Apotheker. Aku tidak bisa menyelamatkannya, begitu pula tetua klan. Tapi kamu telah mewarisi jubahku, jadi kamu pasti bisa menyelamatkannya. Apotheker Cheng memandang Feng Hao dengan penuh harap. Dia telah mencari anggota klan yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Cheng, namun tidak satupun dari mereka yang bisa mewarisi jubahnya. Baru saja, melalui kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Cheng Cheng, dia mengetahui bakat Feng Hao. Dia adalah pewaris yang selalu dia impikan. Bahkan tetua klanmu tidak bisa menyelamatkannya. Tetapi jika saya mewarisi jubah Anda, saya khawatir kekuatan hidup Cheng Cheng akan hilang pada saat itu. Mata Feng Hao menjadi gelap. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan Cheng Cheng? Dia adalah gadis yang lugu, lugu dan naif. Dia tidak ingin Cheng Cheng mati pada usia terbaiknya. Dia pantas mendapatkan masa depan yang bahagia. Sebenarnya, mantelku bukanlah warisan langka. Ini hanya sebuah teknik sederhana. Itu bergantung pada kekuatan hidup dalam tubuh seseorang. Sederhananya, aku menggunakan kekuatan hidupku sendiri melalui teknik tersebut untuk mengedarkan kekuatan hidup orang yang terluka dalam tubuh mereka, sehingga membangunkan mereka. Apotheker Cheng tersenyum pahit. Tentu saja, aku tidak akan memaksanya. Lagi pula, aku akan menderita luka yang tidak dapat diperbaiki saat menyelamatkan orang. Kekuatan hidupku hampir habis. Sebentar lagi, aku akan meninggal. Biarkan aku mencobanya. Feng Hao tidak punya alasan untuk menolak. Karena mempelajari teknik Apotheker Cheng tidak memakan banyak waktu, dia dapat mencobanya. Dari segi kekuatan hidup, dengan lima atribut magisnya, kekuatan hidupnya tidak akan hilang. Bagus, bagus. Mata Apotheker Cheng hampir bersinar. Dia tampak sepuluh tahun lebih muda, dan semangatnya tiba-tiba menjadi sehat dan bugar. Lalu, dia memberi isyarat agar Feng Hao duduk. Jari telunjuk kanannya, bersinar dengan lampu hijau, menunjuk ke alis Feng Hao. Lampu hijau itu lembut dan penuh kehidupan. Tidak ada niat membunuh di alis Apotheker Cheng, jadi Feng Hao tidak melawan. Jika tebakannya benar, ini mungkin metode transfer kekuatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.